Pertanyaan dengan mengucapkan terima kasih, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saya Ahmad Nur Hidayat, saya akan menjadi host Anda pada malam hari ini. Dalam acara Zuminari Narasi Institut Kebijakan Publik, pada hari ini kita akan bahas tentang dilema mencetak uang untuk pemulihan ekonomi. Satu topik yang sangat menarik, saya dari pagi mendapatkan japri ini perlu disebarluaskan oleh halayak ramai biar masyarakat bisa mengetahui, mendapatkan informasi yang komprehensif bagaimana sebetulnya persoalan dengan urusan mencetak uang ini. Bagai buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Jika dilihat secara permukaan pengambilan keputusan untuk mencetak atau tidak mencetak uang di saat-saat krisis, karena pandemi belakang ini boleh jadi seperti buah simalakama. Pro kontra terjadi antara badan anggaran DPR dan Bank Indonesia juga seolah-olah kian menguatkan kesan serba salah tersebut. Usulan yang dilemparkan oleh Banggar DPR, misalkan bisa jadi kelihatannya masuk akal untuk dilakukan dan juga berfokus pada kepentingan masyarakat banyak yang terdampak luar biasa secara ekonomi. Alasan yang sama juga telah dikemukakan oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk memitigasi dampak ekonomi khususnya pada sektoril dan UMKM. Selain usulan-usulan tersebut, penggunaan asumsi ekonomi teori moneter modern atau MMT, modern monetary teori, yang menyatakan bahwa negara tidak mungkin bangkrut karena menerbitkan uang juga turut naik ke permukaan. Meskipun dalam perjalanannya konsep MMT ini mendapatkan banyak sanggahan dari para ekonom, termasuk diantaranya adalah Paul Krugman, yang menyatakan sebagai peraih Nobel, konsep MMT ini cukup berbahaya. Memang ide-ide baru tidak boleh ditolak begitu saja, karena bisa jadi mengundang solusi-solusi baru juga. Namun bukan berarti konsep-konsep klasik yang selama ini telah terbukti dan teruji dalam dapat terganti begitu saja. Teman-teman semua, saya mohon izin akan menyetel sebagai pendahuluan video yang kami peroleh di Youtube tentang bagaimana skema pemulihan ekonomi yang disampaikan oleh publik. Sebentar, saya mohon izin untuk mencari tab-nya ini. Ya, saya sudah mendapatkannya. Selamat menyaksikan, teman-teman. Dan secara nasional. Nah, mungkin ini memberi sedikit gambaran ya, terkait kapan sih aktivitas perekonomian bisa kembali normal seperti sedia kala. Meskipun sebetulnya skenario ini belum bersifat final dan tentu bergantung pada perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam skenario pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, skenario roadmap exit COVID-19 yang disusun oleh ekonom senior sekaligus staff ahli Kemenko Perekonomian, Raden Pardede. Sekali lagi ditekankan, ini masih dalam tahap kajian awal oleh tim Kemenko Perekonomian. Meski demikian, dalam skenario ini kita bisa simak timeline roadmap perbaikan ekonomi sepanjang tahun 2020. Dimana di sini kita lihat pada kuartal 1 2020, kasus virus corona pertama kali diumumkan pada bulan Maret, sehingga dari kuartal 1 ke kuartal 2, social distancing ataupun juga PSBB ini dilakukan. Dan skenario ini memperkirakan bahwa puncak kasus COVID-19 telah meredah di pertengahan kuartal 2 menuju ke kuartal 3 2020 sehingga relaksasi PSBB ini telah melewati masa puncak dan juga sudah dilakukan. Meskipun sebetulnya ada dua hal yang wajib dipenuhi, yaitu necessary condition dan juga new protocol. Nah, kita akan lihat necessary condition ini diantaranya adalah kesiapan layanan kesehatan dan juga kesiapan pengelolaan publik. Sementara new protocol ini adalah protokol pencegahan COVID-19 yang wajib diterapkan seperti misalnya adalah work from home ataupun jika kita beraktivitas di luar rumah, ini wajib mengikuti standar antisipasi COVID-19 yang berlaku. Baru kemudian kita lihat memasuki kuartal 3 menuju kuartal 4 diharapkan ekonomi sudah mulai restart kembali. Dan di kuartal 4 pemulihan ekonomi ini harus terus jalan. Kemudian harapannya adalah di tahun 2021 ini bisa kembali normal dengan harapan vaksin sudah ditemukan dan bisa disebar luaskan. Sekali lagi, ini adalah skenario awal dan tentu kondisinya bisa berubah tergantung dengan perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita lihat, pada prinsipnya poin-poin yang tercantum dalam necessary condition ini wajib terpenuhi, baru nanti perekonomian bisa kembali normal ataupun juga bangkit dari krisis akibat pandemi. Nah, lebih lanjut, ini di sini ada beberapa dimensi dengan variable dan juga indikatornya masing-masing yang menjadi tolak ukur kesiapan layanan kesehatan dan juga pengelolaan publik. Nah, tadi skenario-nya saya ingin juga sharing berita yang saya ambil dari Kompas bagaimana respon BI terkait usulan pencetakan uang. Nah, sekarang kita mendengar ada sejumlah pandangan ya di masyarakat. E, untuk mengatasi COVID-19, BI cetak uang saja. Gitu lho, seperti itu. Dan kemudian itu dikucurkan kepada masyarakat ya. Seperti itu, nggak usah khawatir inflasi dan segala macam. Seperti itu, ini mohon ya, mohon itu pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek-praktek kebijakan moneter yang prudent, yang lazim ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Betul-betul mohon maaf ya. Supaya ini, nggak menambah kebingungan masyarakat. Masyarakat ini sudah harus kita ya, berikan pemahaman dan juga, ini kan sudah terkena dampak COVID ya. Barangkari pandangan-pandangan itu, ya tadi ya, BI mencetak uang dan segala macam. Mohon deh, mohon deh. Karena itu bukan praktek kebijakan moneter yang lazim, apalagi juga tidak akan dilakukan di bank Indonesia. Baik, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kredibel, menurut saya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Antoni Budiawan. Beliau saat ini sebagai Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS. Dan beliau juga mantan rektor dari Quick Kiengi School of Business. Beliau merupakan lulusan Eramus University Rotterdam. Dan tulisan-tulisan beliau banyak sekali beredar akhir-akhir ini, yang terkait dengan tema kita cukup menarik dan cukup provokating menurut saya. Seperti diantaranya, beliau menulis Quantitative Easing ala Indonesia Pembegalan Konstitusi. Antoni Budiawan mengatakan, beli surat utang negara di pasar primer itu ngaur. Nah, ini tentunya kita ingin mendengar paparan beliau seperti apa. Beliau menarik, selain background akademisi, beliau juga punya background pengusaha. Tentunya juga beliau merasakan bagaimana sektor real ya. Beliau pernah menjadi Direktur Emiten PT Kapal PT Berlian Laju Tanker, juga sebagai korporat sekretaria di perseruan tersebut. Dan pembicara tonara sumber kita yang kedua adalah beliau Andi Rahmat. Beliau adalah seorang pengusaha, pernah menjadi juga anggota DPR. Waktu itu kita juga bantu Pak Andi Rahmat ya, Pak Fadil ya. Cuman sayang beliau nggak terpilih. Beliau juga adalah salah satu pengusaha yang banyak sekali, yang cukup sukses kalau saya melihat, karena kegemarannya sekarang cerutu terus Pak Fadil ini, beliau ini. Beliau di sini, di dalam CV yang saya peroleh, menjadi Dirut Konsul Global Network, dan juga komisaris di beberapa perusahaan. Apa kabar, Prof. Antoni dan Bang Andi? Semoga sehat ya, Prof. Ya, sehat. Kita akan memberikan kesempatan buat naras sumber, masing-masing 20-30 menit, untuk memaparkan gagasan terakhir, mengenai mencetak uang untuk pembelan ekonomi ini. Pertama, saya ingin beri kepada Prof. Antoni. Prof banyak menulis tentang kuantitatif easing atau masalah kisah ini, Prof. Jadi kelihatannya pandangan Prof ini juga diaminin oleh para ekonomi-ekonomi yang beraliran sebagai aliran konstitusional atau aliran konstitusionalis. Aliran mana-mana kira-kira. Jadi Bang Sentral harus berperan bagaimana fungsinya sebagai konsentrasi, kira-kira begitu. Saya tidak bisa dengar kok ada background. Saya juga tidak dengar yang tadi apa yang dibicarakan. Mungkin background dari Mas Andi nih, Mas. Mas Andi cukup mengganggu juga background di belakang ini. Saya untuk sementara memutuh dulu, Mas Andi, sampai kemudian mungkin suaranya bisa kita perbaiki. Jadi, Mas, Prof, ide Prof atau tulisan-tulisan Prof ini juga banyak diaminin oleh para ekonomi-ekonomi konstitusional ataupun ekonom monetaris lah kalau kita menyebutnya. Bahwa Bank Sentral itu harus berdiri tegak di atas konstitusi, di atas aturan, dan dalam hal ini adalah tugas Bank Sentral ada dua yaitu menjaga nilai tukar dan juga menjaga inflasi atau harga. Nah, ini mungkin Prof bisa memaparkan Prof lebih detail lagi apa ide gagasan Prof terkait mengenai ide mencetak uang ini. Silahkan, Prof. Terima kasih. Saya langsung aja. Pertama adalah mencetak uang itu artinya kita mencetak secara fisik atau kita bilang adalah cetak uang di dalam istilah daripada moneter yaitu memperbesar liquiditas, jadi supply dari uang itu. sebetulnya semakin besar uang keredar dan supply of money, yang lebih besar itu sebenarnya adalah sama dengan cetak uang. Nah, ini dulu ya. Mohon-mohon itu suaranya agak sedikit pecah, Prof. Dan bergema, Prof. Atau kolomonya bisa dinormalkan gitu, Prof? Ya, ini normal sih ya. Coba bagaimana? Bisa saya... Ya, getting better, Prof. Jadi gini, pertama adalah kita lihat definisi daripada cetak uang. Jadi kalau definisi cetak uang, yaitu kita mencetak uang langsung lalu dibagikan. Itu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Indonesia, bahwa itu adalah tidak lazim sebagai monopsy policy. Jadi yang dimaksud dengan cetak uang, dalam how kita mencetak fisik, tentu saja ini adalah tidak ada dasarnya. Tapi yang dimaksud dengan cetak uang adalah supply of money yang besar, itu adalah bagian dari pencetakan uang. Jadi kalau kita semakin banyak uang beredar, itu adalah sudah semakin banyak uang yang secara elektronik adalah dicetak oleh Bank Indonesia. Jadi kita mesti membedakan. Efek dari cetak uang adalah bukan hanya cetak uang tetapi secara fisik, tetapi juga secara elektronik. Quantitative easing, yang dibilang quantitative easing, itu adalah sudah bagian dari pencetakan uang. Jadi kalau kita lihat semuanya di dunia, mereka yang berlawanan dengan yang tadi dikatakan enti, yaitu mereka bilang bahwa ini adalah terlalu over, di mana Bank Sentral adalah, Bank Sentral melakukan intervensi pada ekonomi itu. sehingga pada saat itu balance sheet daripada Bank Sentral itu membesar. Itu adalah bahwa kalau kita lihat M2, supply of money daripada Bank Sentral itu lompat jauh. Jadi perusahaan membesar. Jadi di situ adalah definisi dari cetak uang. Kalau definisi dari cetak uang itu adalah seperti yang saya katakan, ini sudah tercapai untuk Indonesia. Suaranya masih naik turun ya Prof? Kadang besar, kadang kecil gitu Prof? Ada gaung gitu Prof? Mungkin karena saya punya ini kali ya, apa yang terakhir kali ya? Oke Prof. Coba saya pakai handphone ya. Dan ini buat teman-teman yang hadir, ini kita sudah mencapai maksimal ini Pak, sudah sampai 100. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, ya mohon maaf, silakan untuk juga bergabung di channel Youtubenya ya, karena kita sudah penuh 100 ini. Silakan Prof, lanjut Prof. Ya, kelihatannya... Ya. Ya, saya akan ganti network. Oke Prof. Semoga... Sekarang malah angstri, Bang ya. Ah, ini lebih baik nih Prof. Lebih baik ya? Perlu saya ulang yang tadi atau sudah bisa langsung aja ya? Bisa Prof, tadi saya sempat nulis juga di kolom chat Prof. Lanjut aja Prof. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat wak-wak yang dimaksud dengan cetak uang, enlarge, kita punya increasing, kita punya supply of money, sebetulnya itu sudah terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa Bank Indonesia sudah memberikan intervensi 500 triliun, itu adalah bagian dari quantitative easing, yang dia membeli surat berharga di pasar sekunder, itu sudah menjadi bagian juga dari quantitative easing, dan sudah menjadi bagian dari supply of money yang memperbesar, dalam bahasa awamnya adalah jahat uang. Dalam konteks itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihat, kenapa bahwa saya mengatakan kalau cetak uang, kalau membeli surat berharga, saya lebih fokuskan kepada membeli surat berharga, karena konteksnya adalah berbeda di dalam pasar sekunder dan pasar primer. Yang pasar sekunder sudah terjadi dan itu bagian dari kebijakan Bank Indonesia. Di pasar sekunder, kalau kita lihat, pasal 55 ayat 4 itu tidak membolehkan Bank Indonesia membeli di pasar primer. Jadi artinya, bahwa disini adalah memang sangat kritikal. Isu ini. Pasal 70 dari undang-undang Bank Indonesia mengatakan, kalau itu dilanggar, malah itu ada dendak pertatak, dendak sanksinya, yaitu dengan uang dan dengan pejarak, hukuman pejarak, pasal 70. Tapi pasal itu dihapus dengan bank ini. Artinya sekarang ini dibolehkan. Dan Bank Indonesia pun sudah membeli surat berharga di pasar primer. Sebanyak kurang lebih sampai saat ini sudah 173 triliun. Jadi ini sudah terjadi, karena perku tadi adalah membolehkan membeli di pasar primer. Dan ketika pemerintah menawarkan surat utangnya, surat berharga negara, dan tidak ada pembeli, malah maka Bank Indonesia menjadi semacam standby buyer. Atau dia bilang adalah non-competitive buyer. Nah sekarang kenapa bapak saya against bapak itu dalam pasar primer, karena kebijakan ekonomi yang kedua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang gue buat itu difusi sendiri sendiri. Di mana kebijakan fiskal tidak boleh mempengaruhi kebijakan moneter. Dia berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu kebijakan moneter itu dibuat independen, dan secara undang pasal, undang pasal 45, mengatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah independen. Di mana letak Bank Indonesia independen, kuncinya adalah bahwa dia tidak dibolehkan membeli di pasar primer. Itu adalah letak bank independennya. Kalau kita lihat kebijakan fiskal, kalau mereka memberikan stimulus ekonomi, kebijakan fiskal bisa memainkan perannya untuk memberikan stimulus. Lalu kebijakan moneter bisa memainkan perannya untuk memberikan stimulus. Masing-masing mempunyai kebijakan yang dimana bisa bersinergi. Dan daripada kebijakan fiskal, tentu saja dalam stimulus adalah efisien yang melebar. Dan ini sudah dilakukan. Dan moneter kebijakan untuk memberikan stimulus, yaitu mengurangi, pertama adalah suku bunga. Kalau suku bunga yang turunin, berarti beban ekonomi terhadap kesulitan ini juga turun. Lalu kemudian dari bebannya itu semua turun, kemudian suku bunganya membuat pelonggaran liquiditas. Dalam hal suku bunga sudah diturunkan sampai menekati 0%, maka terjadi liquidity trap. Maka terjadi bahwa di situ tidak bisa lagi moneter polisi secara tradisional efektif. Terjadi apa tadi, Prof? Agak terputus, Prof. Liquidity trap. Liquidity trap. Mungkin Prof Prof lebih dekat ke device-nya, Prof. Biar suaranya lebih terdengar, Prof. Ya. Liquidity trap. Terjadi adalah liquidity trap. Pada saat itu adalah yang dimaksud adalah bahwa penurunan suku bunga itu tidak bisa efektif lagi memberikan stimulus pada ekonomi. yang terjadi seperti kalau ada di Jepang ya, semuanya dia sudah masuk liquidity trap. Karena dia sudah tidak bisa mendukungkan lagi. Nah, apa yang dilakukan di situ? Maka yang dilakukan adalah quantitative easing. Jadi quantitative easing, di mana bank sentral membeli surat berharga dari khususnya sebenarnya dari pemerintah. Tetapi mereka bisa pembahas dengan surat beribang. Sebetulnya adalah dari pemerintah. Kalau di dalam, how? Krisis ekonomi, maka dari korporat malah bisa diambil juga. Nah, itulah dua intinya bahwa pembicaraan sesuatu di mana independennya kita tidak boleh beli di pasar peribang. Nah, sekarang sudah tidak ada independen lagi. Bayangkan kalau sampai seribu triliun, empat ribu triliun, dan sebagainya itu. Bank Indonesia harus telan, nah, itu yang akan menjadi bahaya di dalam ekonomi. Itu pertama. Kalau kita lihat MNT, yang MNT adalah sebetulnya bukan kebijakan, sebetulnya bukan teori yang benar-benar baru. Sebetulnya ini teori yang sudah berkemas, tidak apa, sekarang dijadikan suatu teori baru. Kayak di dalam kita, Bank Sentral bisa membeli, bisa membeli surat-surat berharga, pemerintah, tanpa dia bisa kontrol, maka yang terjadi sebetulnya seperti tahun 1970. 1970 yaitu terjadi stagnation. Lalu kita merasa ya, bahwa ada field curve dan sebagainya, yang dikatakan bahwa, bahwa, supply money dengan unemployment, itu adalah semacam trade-off, tapi ada, bisa diatasi. Tapi kenyataannya begitu, money supply-nya begitu meningkat, yang terjadi adalah inflation, dan unemployment tinggi. Yang dulu dikatakan adalah trade-off, mau inflation atau apa. Nah ini mau diulang oleh, kalau seolah-olah, kalau kita memperbesar, jumlah uang beredar, itu hanya sedikit mengenai, terjadi dengan inovasi, tetapi, full employment mau dicapai. Sebenarnya MMP adalah, mau mencapai full employment, melalui dibijakan fiskal. Yang tadi, dengan uang beredar sebanyak-banyaknya. Nah saya ingatkan, bahwa di dunia terjadi, stagflation, itu adalah akibat begitu. Kita lihat, mengatakan, MMP adalah tiga lain, sebetulnya dengan, situasi-situasi yang terjadi ketika itu. di penghantar ini cukup, Prof, karena kita juga agak, sedikit kesulitan, dengan suaranya Prof. Ini di teman-teman di chat ini, ada yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya Prof, pakai earphone. Mungkin, suara mic-nya lebih getting better, kita dengar. Tapi, kalau saya menangkap, apa yang Prof sampaikan tadi, dan, sebagian besar, sudah menjawab pertanyaan saya, di awal tadi. Saya juga ingin sharing ini Prof, ini ada satu pendapat ya, dari, menurut saya, menarik untuk saya kutip, ekonom bertanya, dari mana Indonesia cari uang lagi? Ini, Pak Derajat Wibowo, pernah kita undang juga, di forum ini, beliau di dalam tulisannya, mengatakan, mencetak uang baru itu, memang resikonya sangat tinggi, apalagi jika jumlahnya besar sekali. Namun, yang menjadi dilema, dari mana lagi, Indonesia mau mencari uang? Dan seterusnya, di sini disampaikan bahwa, pada dasarnya, uangnya dari mana? BI tidak punya, jawaban yang memadai, Kementerian Keuangan juga tidak. Itulah sebabnya muncul, gagasan mencetak uang, Pak Derajat. Jika tidak mau mencetak uang, menurut Derajat, maka harus mencari sumber di atas, sumber selain di atas tadi. Ketika ditanya, apakah masih ada? Derajat menjawab, saya belum mau bicara lebih detail. Nah, ini kelihatannya, beberapa pendapat, juga serupa dengan, Pak Derajat ini, Prof. Bahwa, memang kita tahu, ada konsekuensinya, dan ini adalah sangat besar, buat, masa depan, perekonomian Indonesia, pasca COVID, kalau seandainya, money supply, yang Prof, sebutkan tadi, itu jumlahnya terlalu banyak, sama seperti kita, 98 juga seperti itu. karena kita juga publik, juga tidak mendapatkan, batasan atas ya, yang kita terima. Mungkin komentar sedikit kali, Prof. Prof? Ya, mungkin komentar Prof, dari penjelasan tadi. Mohon izin Prof, tadi saya, otomatis unmute. Apakah Prof, bisa mendengarkan suaranya? Ya. Bisa, bisa. Mudah-mudahan suara saya, juga bisa ya. Ya. Begini, saya setuju, sekarang sebetulnya adalah, bahwa memperbesar, bahwa pemerintah memperbesar defisit, itu adalah suatu keharusan. Saya rasa, bahwa itu tidak ada disput. Sekarang, pertanyaannya, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Itu kan tinggal pasti, dari Bank Indonesia. Saat ini, semua negara adalah, lilai daripada central bank. Tapi sekarang, caranya, di beberapa negara yang maju, caranya adalah, menghapus secondary market. Oke. Saya rasa itu saja, karena saya secondary market, Bank Indonesia, seperti kemarin, waktu central bank, dari, the Fed, Federal Everett, dia itu mengatakan, saya tiap hari beli, 70 miliar dolar. Lalu, dia melihat, bahwa ini, sudah cukup, saya membeli, 50 miliar dolar. Lalu, dia turun lagi, menjadi 25 miliar dolar. Nah, itu adalah bagian, dari kebijakan monetary, itu dia. Jadi, saya rasa, dari situ, tidak ada masalah. Baik. Baik. Kita sudah mendengarkan, jawaban yang tegas dari beliau, belinya lah, uangnya itu, harus dibeli dari pasar sekunder. Jadi, ini menjadi, apa istilahnya, harus di channel dulu. Saya kebayang, misalkan, pemerintah mencet, apa, menerbitkan SBN, mungkin SBN-nya dibeli, baik itu resident, ataupun non-resident, atau BUMN. Kemudian, BUMN bisa melepas, atau merepo SBN, yang diterbitkan tadi itu, ke BI. Jatuhnya sebagai pasar sekunder. Begitu ya, Prof ya? Ya, benar sekali. Ya, kira-kira itu, itu menarik ya, ide itu. Dan menurut saya juga, senafas dengan, paparan dari Pak Ferry ya, kelihatannya. Untuk, Profesor, Anton Ibu Diawan, kita cukup di situ dulu, untuk sementara. Kita masuk ke narasumber yang kita, yang kedua, yaitu, Pak Andi Rahmat. Bang Andi, mudah-mudahan suaranya, udah gak ada, gangguan lagi ya, Bang Andi ya. Saya ingin, memastikan dulu, mudah-mudahan Bang Andi, suaranya bagus. Gimana Bang? Suaranya udah oke belum Bang? Bah, mantap. Saya denger bagus, kalau suara Prof Antoni, saya tangkap, sebaik saya catat, apa yang disampaikan. Suara Abang juga mantap ini, udah, udah gak ada suara, latar yang mengganggu tadi. Ya, ya, ya. Silahkan Bang Andi, kalau Bang Andi, dengarkan paparan Prof Antoni, dan juga tadi ada, ekonomi yang saya ikuti, pertanyaannya, dan ini juga pertanyaan pengusaha, saya yakin, dari mana uang untuk pemulihan ekonomi itu? Silahkan Bang. Ya, ya, ya. Jadi, kalau yang saya dengar dari Pak Prof Antoni tadi, memang, pada dasarnya, semua kita ini sepakat bahwa, saya dengan Pak Antoni, kelihatannya satu pendapat, bahwa memang kuantitatif ising ini, merupakan satu pilihan, kebijakan, yang bisa dilakukan oleh, Bank Indonesia. Ya, dan memang sudah dilakukan oleh, Bank Indonesia. Pak, kalau soal jumlah yang 530 triliun, itu sebetulnya, saya mau koreksi sedikit dulu, supaya kita ada susunan cara berpikir, begitu ya. Sebetulnya, Bank Indonesia sudah melakukan relaksasi moneter menjelang akhir tahun 2019, menurunkan GWM, dan memasuk likuiditas ke dalam sektor perbankan. Apa itu dilakukan? diantaranya itu, karena memang, loan to deposit ratio di perbankan kita itu, sudah hampir sampai ke puncak, begitu ya, di atas 95%. Dengan mengurangi GWM, atau Giro Wajib Minimumnya, pada waktu itu, diharapkan likuiditas menjadi hidup, dan di awal tahun, kita bisa melihat terjadi ekspansi ekonomi yang baik. Nah, tetapi kemudian, perkembangannya, tiba-tiba ada satu serangan, yang kita tidak pernah duga sebelumnya, yang disebabkan pandemi itu, lalu terjadilah shock ya, jadi kira-kira ekonomi ini kayak kena serangan jantung begitu. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita menghadapi satu situasi yang kritikal. Nah, jadi, karena itu, maka kita semua masuk ke dalam satu situasi di mana kita harus menemukan solusi terhadap situasi ini. Nah, solusi yang bisa disampaikan oleh pemerintah pada waktu sekarang, ini kan adalah dengan melakukan counter cyclical, dan saya sudah mention sebelumnya dalam banyak tulisan saya, bahwa counter cyclical ini tidak boleh tanggung-tanggung, karena kalau kita melihat tren, makin hari, makin kita ketemu bahwa data-data perekonomian kita itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik. Nah, tadi ada satu pertanyaan, dari mana kita dapat duitnya? Iya kan? Karena, yang disampaikan oleh Pak Prof ini, sebetulnya, alasnya sama begitu ya, kita quantitative easing, sejauh ini, baik melakukan praktik quantitative easing itu, bukan dengan menciptakan monetary base yang lebih besar, tetapi dengan memperbesar likuiditas ya, kalau kita mau. Likuiditas di M2-nya, begitu ya, which is nanti akan kita lihat di dalam balance sheet-nya Bank Indonesia pada waktu mereka menyampaikan laporannya ke DPR, biasanya kita bisa lihat bagaimana perkembangan monetar yang dilakukan oleh BI. Nah, ada beberapa hal ya, yang saya perlu klarifikasi juga ya, bahwa sebetulnya, tindakan yang dilakukan oleh banyak bank sentral itu sudah variatif, karena, kalau menghadapi krisis seperti ini, semua opsi mestinya kita taruh di atas meja, gitu ya, kita taruh di atas meja dulu, karena, dan opsi itu akan hidup pada waktu kita melihat indikator-indikator perekonomian kita sendiri, Nah, dalam konteks quantitative easing ini, saya, dalam beberapa tulisan, sudah mengatakan bahwa, kalau ciri-ciri deflasi di dalam perekonomian kita itu kuat sekali, dan sekarang ini sudah mulai, saya kira akan terjadi ya, kalau kita lihat secara global, ciri-ciri deflasi sudah mulai didiskusikan oleh orang sebetulnya, maka, satu kebijakan quantitative easing yang lebih luas itu memang kita perlukan, ya, kita perlukan. Karena itu, di dalam perpu itu, sebetulnya kan, menghilangkan, keterbatasan BI ya, dengan memberi kesempatan kepada BI, even untuk masuk ke dalam primary market begitu, tidak hanya di secondary market, dengan harapan bahwa, kalau opsinya habis di sini, dia bergerak ke sana. So, kalau kita perhatikan ya, sebetulnya ya, BI ini, ruang gara monetarnya masih besar, GWM-nya masih, dalam catatan saya itu, sekitar 3-4 persen, begitu ya. Juga, kalau kita melihat, dia punya monetary base juga enggak terlalu, masih luas sekali. Lalu, kemudian juga, di dalam perbankan kita itu, kan masih ada SBN ya, surat beragang-negara yang dipegang oleh perbankan itu, kita kira sekitar 700-an triliun. Jadi, sebetulnya, variasi kebijakan BI dalam beberapa waktu ke depan ini juga masih luas. Mencetak uang, kualitas easing yang dilakukan oleh, oleh bank-bank sentral seperti Amerika, itu dilakukan pada waktu mereka punya, suku bunga, acuannya itu, the Fed, fund ratenya itu, federal reserve rate itu, sudah mendekati 0 persen. Jadi, memang sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka, kecuali melakukan aksi besar-besaran di dalam, apa namanya, di dalam aksi moneter besar-besaran, begitu. Nah, jadi, sekarang kita masuk kepada satu pertanyaan yang betul-betul serius ya. Kita kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk, apa namanya, untuk mengatasi krisis di sektor fiskal? Karena begini, sebetulnya kan kalau kita menghadapi krisis begini, kan dua hal yang kita lihat ya. apakah fiskal miser kita itu cukup kuat? Saya ingin tegaskan bahwa fiskal miser kita ini nggak akan mampu ya. Nggak akan kuat. Dengan tahun ini saja, dengan defisit seribu triliun itu, tahun depan bagaimana lagi begitu ya? Karena kalau kita melihat ini, ini susah untuk sampai ke VSEP nih. Ini kelihatannya akan USSEP. Akan lama sekali kita berada dalam kononrum krisis ini. Akan lama begitu ya. Mungkin setahun atau dua tahun, baru kita kemudian bisa melihat celah yang lebih kuat untuk bisa keluar dari situasi ini. Nah, yang bisa diandalkan kan seperti yang sudah dimensin oleh Prof tadi, itu kan monetary measure ya. Nah, di dalam postur fiskal kita itu kan ada dua isu yang sangat-sangat krusial gitu ya. Satu, revenue resources kita itu kan udah nggak bisa diharapkan. pajak pasti jatuh. Itu sudah pasti definitif di dalam fiskal kita. Yang kedua, karena begitu maka sumber pembiayaan juga akan menjadi sangat terbatas. Jadi di sini revenue-nya terganggu, sumber pembiayaan juga menjadi sangat terbatas. Yang menjawabkan kemudian kita perlu monetary measure. Nah, kalau kita mau masuk ke monetary measure, maka saya ajukan empat hal yang perlu diperkembangkan. Yang pertama, semua opsi itu mestinya kita taruh di atas meja. taruh aja di atas meja dulu semuanya. Karena kalau sampai nanti BI menggunakan semua tools-nya ya, tools-nya sudah dia pakai, dia turunkan. GWM, suku bunga acuannya, dia turunkan. Terus-terusan karena ekonomi ini mengalami, apa namanya, mengalami deterioration di dalam kuartal keempat. Kalau kemarin kan konsumsinya udah kepotong tuh 2,3%. Jauh sekali konsumsinya. Kata Ibu Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga aja udah hilang 5 ribu triliun. Ini kan dasar ini. Langsung dalam satu bulan ini, dalam bulan Maret sampai April ini dengan pemberlakuan PSBB ini aja sudah 5 ribu triliun kita losing. Di dalam perekonomian kita. Maka semua opsi bisa kita letakkan di atas. Modern money theory itu sekarang kan mulai dihidupkan kembali oleh pidatonya Ben Bernanke sebetulnya dengan menyebutkan istilah helikopter money itu. Helikopter money itu. Dan walaupun saya tidak setuju kalau saat ini kita terapkan begitu. Tidak penting lah untuk menciptakan helikopter money pada hari-hari ini. Karena ruang gerak BI sebetulnya masih sangat luas untuk melakukan apa namanya intervensi terhadap perekonomian. Coba tadi juga saya dengar ada istilah liquidity trap yang dikeluarkan oleh Pak Profesor. Tadi saya setuju Pak. Itu memang bahaya sekali. Dan memang fenomena quantitative easing itu di beberapa negara. Salah satu sebabnya kenapa dia tidak inflatoir. itu karena bank-bank ini cash hoarding dia. Jadi dia memilih memperbaiki neracanya daripada melakukan aksi. Tetapi saya dengar ada beberapa pernyataan terakhir itu saya belum bisa klarifikasi kepada otoritas ya. Katanya sekarang BI pun sudah meminta kepada dalam mekanisme repo-nya nanti itu itu ada semacam satu komitmen bahwa sebagian dari liquidity dari repo itu itu juga diserap kepada sektor UMKM ya. Itu diarahkan kepada sektor managed rate economy ini. Yang pertama tadi saya bilang jadi all option on the table ya. Semua opsi teoritis itu mesti kita taruh di atas meja supaya kita lihat pilihan-pilihan itu ada bagi pengambil kebijakan. Yang kedua saya juga perundangkan bahwa quantitative easing ini mesti knowledge-based policy. Tidak boleh kita mengambil secara emosional ya. Kenapa? Karena menurut saya inti dari independensi B itu karena mereka itu kita berikan kekuasaan untuk mengatur sektor moneter kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama ini dalam mengelola aspek moneter. Jadi saya kira itu prinsip dasar ya dalam soal-soal begini. Yang kedua dan ketiga saya juga mengajukan apa yang sebaik gradualnya justice policy. Jadi policy-nya juga mesti disesuaikan dengan perkembangan dong. Jangan kita tutup pintu begitu aja. itu yang teman saya sahabat saya Mis Bakun bilang saya kan bercanda di satu grup ya saya bilang Mis Bakun Pak Gubernur B itu Pak Perry Warjo itu monetary hawkis orang konservatif Mis Bakun bukan konservatif lagi yang sudah ortodok kayak begitu kan saya bilang ini ini bulan kuasa pun jangan sudah orang pindah agama sokol begitu ya konservatif ke ortodok itu adunya aja bercandanya tapi gradually adjusted policy ini kita perlukan saya mau kasih lihat sebetulnya monetary base kita ini mengalami perkembangan sangat cepat kalau Anda perhatikan sekarang itu pada bulan Maret itu M2 kita itu ada 6.440 triliun sekarang ada di dalam laporan BI itu akhir Maret itu kita punya uang kartal pada akhir April itu jumlahnya sekitar 743 triliun uang giralnya itu 289 triliun dari 6.440 triliun itu ada perkembangan uang kartal dibanding dengan akhir tahun 2019 uang kartalnya menaik uang giralnya turun begitu banyak variabelnya kita bisa lihat yang menyebabkan terjadi banyak sekali di dalam laporan-laporan Bank Indonesia kita bisa lihat tapi kalau kita memperhatikan ekskalasi dari sisi peningkatan uang peningkatan M2 uang di dalam uang beredar luas itu juga cukup besar begitu nah karena itu saya punya pikiran begini sebetulnya kalau BI tidak mau beli langsung di primer tapi saya katanya juga udah mau beli dia primer itu 144 triliun kalau saya gak salah itu ada di beberapa media tapi oke lah ya sebetulnya kalau dia melakukan repo karena kita itu kan di sistem keuangan kita itu kan SBN itu jumlahnya besar sekali kalau di perbankan ada 700 triliun maka mestinya di luar perbankan juga akan besar sekali yang dipegang oleh dana pensiun yang dipegang oleh korporat dipegang oleh macam-macam juga sebenarnya ada sisa kita lihat aja nanti bagaimana proses reponya ini bisa terjadi nah cuma sekarang kalau BI saya berasumsi dengan melihat agresivitas yang dilakukan oleh BI sekarang ini maka pada akhir tahun itu kita akan melihat jumlah uang beredar luas BI akan menambah likuditas dalam market itu juga akan besar sekali kalau situasi ini tidak membaik itu bisa diatas 800-1000 triliun itu sampai akhir tahun nah kita ada satu masalah nanti ini balanced BI bagaimana gitu ya balanced BI itu kan diatur dalam undang-undang BI juga bahwa dia harus 10% dari kebijakan kewajiban kebijakan monetarnya jadi kalau dia turun mesti ada kewajiban pemerintah juga nambah disitu kalau itu terjadi gitu makanya saya mengatakan tadi saya sebut tadi kita harus gradually adjusted policy gitu jadi apa namanya BI merespon kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah jadi bukan BI nya yang aporaktif dalam mempengaruhi kebijakan fiskal itu tetapi dia mengambil posisi responsif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melihat efek kebijakan terhadap perekonomian nah jadi saya kira itu pola yang bisa kita lakukan baru 3 poin satu poin apa lagi saya catat baru 3 poin yang ketiga itu ahead of the curve jadi ini kan sebenarnya udah polisnya yang umum dilakukan jadi sebaik kuantitatif isik ini kan dilakukan di depan teorinya itu adalah lebih baik kita melakukan praktek membanjiri likuiditas market ini di depan daripada kita nyesal di belakang hari so nanti kalau kita sudah taruh lalu kita lihat apa efeknya terhadap perekonomian nah yang jadi sebenarnya yang jadi jadi yang saya masih apa itu masih cari kita lihat datanya ini sebetulnya bagaimana situasi supply and demand di dalam perekonomian kita ini terutama harga karena kalau kita mau kembali kepada prinsip dasar dalam teori moneteri itu kan sebetulnya salah satu tugas dari Bank Indonesia yang fundamental itu kan adalah stabilitas harga ini dan kalau sekarang sih masih 2, sekian persen ya inflasi kita itu tetapi menurut saya kalau durunannya sub sekali begitu tajam sekali begitu dan ciri-cirinya memang kelihatan saya kira kita akan mengarah kepada situasi dimana tidak terjadi disinflation tetapi bisa ke arah bisa ke arah deflasi malah begitu ya dan kalau deflasi itu kan dalam situasi ekonomi yang kritis itu jauh lebih berbahaya sebetulnya daripada inflasi karena itu menyebabkan semua hal di dalam perekonomian kita itu rangsangan dalam perekonomian kita itu menghilang baik Bang Andi terima kasih paparan awal ini untuk memanti kita berdiskusi kita ingin masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab tapi sebelum sesi tanya jawab kita ingin minta ke Pak Fadil Hasan untuk mencoba memberikan highlight-highlight apa saja ya yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita dan sebelum ke Pak Fadil kita juga ingin ingatkan ini kita partisipan yang sebentar ya saya masih ada tambahan sedikit ya ini saya perlu gradual adjusted policy ini biar dipahami dulu ya supaya agak ini saya tadi mau maaf Pak jadi sebenarnya gradual adjusted policy itu dibagi dua ya yang pertama itu tahap kuantitatif seperti yang dilakukan oleh BI sekarang ini ya karena dia menggunakan history monitoring tools yang kedua kalau tidak ada impactnya terhadap perekonomiannya katakanlah dalam kuartal keberikutnya tidak ada impact sama sekali terhadap perekonomian maka kita harus berpikir untuk untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih luas begitu ya nah selain saya mau sorotin sedikit karena orang ini kan suka suka apa namanya suka jumping kepada isu helikopter money yang Anda sebut tadi itu kan Pak moderator sebut tadi soal isu helikopter money helikopter money ini kan satu istilah yang diperkenalkan oleh Milton Friedman lalu kemudian digedein oleh Ben Bernanke dalam satu pidatonya begitu ya sebetulnya helikopter money ini itu ada dua model yang bisa dilakukan dalam helikopter money ini saya belum mengambil posisi antara helikopter money ini ya saya tidak tapi saya ingin cuma menyampaikan bahwa kalau kita pencara soal helikopter money ini yang banyak dikritik oleh orang ini maka ada dua hal yang fundamental disitu itu mencetak uang printing money dan kemudian mendistribusikan langsung ini yang dilakukan oleh Jepang sekarang ini bagi bank sentralnya bagi uang lalu kasih ke orang 1200 macam-macam itu dengan berapa gempola gitu ya lalu yang kedua itu ada yang disebut sebagai TLRO program ya yang disebut sebagai targeted long term refinancing apa namanya operating jadi itu hanya mungkin terjadi kalau semua pilihan di BI itu hilang jadi dia punya SBI sudah mendekati nol atau sudah tidak diturunin kemana-mana juga gak bakal bergerakin ekonomi maka dia negatif which is apa artinya dia yang membayarin gitu loh dia yang kosin untuk orang itu jadi lu kasih pinjaman ke orang nanti gue kasih saya tutupin selisihnya jadi ini ini variasi-variasi kebijakan yang sekarang ini ya sudah didiskusikan oleh banyak orang bahwa apakah akan kita terapkan di Indonesia atau tidak itu saya kita lihat aja perkembangan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dalam membaca perekonomian nasional kita ini jadi apa namanya sekali lagi yang saya tegaskan itu bahwa all options should put on the table jadi semua opsi kebijakan itu harus kita taruh di atas meja begitu ya kalau BI sih pasti gak dia hindari itu istilah apa namanya helicopter money tapi kalau kita ini kan karena kita gak punya dampak apa-apa hanya cuman sekedar pukar pikiran begini-begini jadi gak ada gak ada efeknya begitu ya jadi kira-begitulah ya terima kasih Bang Andi jadi posisi Bang Andi ini kelihatan memang di tengah ya moderat sekali jadi satu sisi mengutip tadi pendapat Prof. Antoni tadi satu sisi juga membuka tadi opsi meskipun ya kita tahu kalau dalam mazhabnya monetaris opsi itu gak ada sama sekali strict the rule monetary ya monetary fiskal-fiskal kira-kira begitu tapi Bang Andi membuka celah meskipun melihat juga dengan kondisi jadi wide and see lah kira-kira gitu kalau kita jalan mau nyeberang jalan itu lihat dulu kanan-kiri jalan lagi kalau ada mobil lewat kira-kira begitu Bang Andi ya 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 pragmatis kalau saya itu pedagang lah bahaya kalau kalau pragmatis terus nih Bang Andi ya kita situasi perkembangan situasinya kita lihat lah saya juga lihat di partisipan kita ini sudah mencapai 100 diantaranya juga banyak ekonom ada Pak Khairul Jakman dari UI ada juga Mas Iksan Mojo kita juga bisa kalau ada waktu ya kita minta pendapat beliau-beliau ini juga Bang Andi dan Profesor ya saya ingin beralih ke Pak Fadil sekarang tapi sebelum ke Pak Fadil ini saya update dulu yang live streaming yang apa real time menyaksikan kita sudah 67 orang yang sudah akses hampir 200 orang tapi naik turun tapi 67 ini saat ini detik ini menyaksikan channel youtube kita dan kita sekarang sudah di 100 jadi total hampir 200 yang menonton live ini Pak Fadil silakan Pak mungkin Bapak punya beberapa highlight yang perlu disampaikan Pak silakan Pak ya saya kira apa namanya pertama-tama tentunya terima kasih terima kasih atas pemaparan dari Pak Profesor Antoni Budiawan dan Mas Andi yang selalu energetik ya nah jadi saya kira apa namanya kita sudah memiliki gambaran lah tentang isu yang sekarang kita diskusikan ini jadi saya ingin memberikan apa tanggapan yang singkat saja yang pertama itu sebenarnya desain kebijakan fiskal dan monetar kita ya itu sudah sangat apa namanya baik lah ya kan dan tertata dan governance ya governance gitu cukup baik gitu dimana BI-nya itu independen kemudian fiskalnya yang juga yang namanya yang secara langsung berkait dengan ekonomian gitu seperti itu nah tetapi kan itu sebenarnya berjalan dengan baik ketika keadaan normal gitu kan ya keadaan normal dan sekarang ini sebenarnya keadaan itu sangat extraordinary lah unprecedented gitu dan oleh karena itu saya kira walaupun tadi disampaikan bahwa memang dalam undang-undang BI itu pertama misalnya BI dilarang untuk memberi SPN di pasar primer kemudian juga BI tidak lagi diperkenankan untuk melakukan direct apa namanya nih likuiditas kepada sektor real gitu kan itu itu memang itu memang sekarang ini diinikan orang melihat apakah harus tetap seperti itu nah di dalam perpu itulah yang sebenarnya juga sudah dibuka kemungkinan bahwa BI itu diperkenankan untuk tidak lagi memegang aturan seperti mana seperti yang ada di dalam undang-undang BI itu sendiri halo Pak Fadil halo Pak lanjut Pak itu sudah ada di dalam perpu tetapi kemudian juga disebutkan disitu itu sebagai last resort jadi sebagai pilihan yang akhir kalau misalnya semua pilihan pilihan itu sudah dilakukan dan kemudian masih juga dibutuhkan katakanlah intervensi dalam BI itu ini maka diperbolehkan nah itu saya kira poinnya disitu yang pertama nah masalahnya sekarang ini saya kira yang harus kita diskusikan itu bagaimana mekanismenya itu kan itu yang pertama kemudian yang kedua itu adalah seberapa besar kebutuhan itu kalau itu memang ada gitu dibutuhkan gitu nah ini yang sekarang ini apa namanya kita belum tahu gitu kan nah di dalam stimulus fiskal yang 405 triliun itu kan disebutkan sebagai apa 150 triliun itu adalah sebagai program pemulihan ekonomi inilah yang sebenarnya mungkin apa namanya ini diproyeksikan pemerintah itu tidak memiliki apa namanya ini sumber pendanaannya itu sehingga memang mungkin ya mungkin ya itu diperlukan BI nah tapi sebenarnya sebenarnya apakah kebutuhannya itu sebesar 150 triliun itu kita juga gak tahu dan apakah juga pemerintah itu memiliki sumber pembiayaan di luar apa namanya BI itu ya yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus itu apakah betul stimulus itu adalah yang selama ini kita lihat itu adalah sebesar 405 triliun itu atau 405 dikurangi 150 lagi nah ini yang kita gak tahu gitu kan nah jadi oleh karena itu menurut saya itu sebenarnya BI itu yang bisa oh jadi ini ya direkam live streaming Pak tadi cepat jadi jadi menurut saya itu adalah kita harus mengetahui minima perkiraan dana yang diperlukan untuk program pemilihan ekonomi nah ini bisa diketahui kalau misalnya ada komunikasi ya antara dunia usaha sektor-sektor yang sekarang terdampak dengan pemerintah dan juga ada penyamaan persepsi jangan sampai persepsi antara pemerintah dengan dunia usaha dan juga dengan BI itu berbeda misalnya kalau misalnya apakah persoalannya persoalan likuiditas atau persoalan resiko gitu yang menyebabkan apa namanya sekarang ini misalnya dunia perbankan itu tidak memberikan misalnya kredit ke industri ini juga harus dibicarakan yang kedua adalah keberapa besar kebutuhan misalnya dana yang ada dibutuhkan di dunia industri itu untuk masing-masing sektor nah kalau misalnya itu kita ketahui perkiraan itu nah baru pemerintah kan bisa bisa menghitung apakah ada dana itu untuk penjaminan ataupun bantuan likuiditas kepada sektor-sektor yang terdampak itu nah kalau tidak ya memang mungkin BI bukan ini dari BI ya hukuman dari BI yang kedua setelah itu makanya gimana caranya ini yang saya yang selama ini menjadi persoalan saya kira caranya itu saya sepakat dengan tadi ya bahwa seharusnya itu kalau memang dibutuhkan pemerintah harus itu apa namanya dilelang dulu ke pasar ke apa namanya kemudian disap oleh lembaga-lembaga keuangan kebankan tapi kalau misalnya tidak misalnya tidak apa namanya tercapai targetnya ya itu baru kemudian BI yang menyerap gitu kan jadi dengan demikian apa namanya betul-betul BI itu ditempatkan sebagai last resort jadi kemudian kalau misalnya tidak tercapai lagi misalnya kan ada relang hari pertama hari kedua dan seterusnya lah seperti itu jadi dengan demikian juga ada gradual ya ada gradual dan memang berdasarkan suatu mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan nah yang terakhir saya kira apa namanya nih adalah masalah koordinasi dan komunikasi yang penting itu untuk dijalankan sekarang saya kira kan sekarang ini di BI pemerintah kemudian LPS dan OJK itu ada korum KSSK gitu sebenarnya itu mungkin supaya tidak menimbulkan apa namanya kebingungan ya kan mispersepsi di publik itu mungkin koordinasi ya forum KSSK itu betul-betul bisa dianggalkan secara maksimal ya sebagai forum untuk pengambilan keputusan baik itu yang dan terutama yang terkait dengan kebijakan atau kebijakan terkait dengan lembaga keuangan dan perbankan misalnya seperti jadi sampai juga ada misalnya sesuatu yang belum memang disepakati itu kemudian disampaikan secara terpisah oleh masing-masing lembaga seperti itu jadi ini menyebutkan saya kira suatu komunikasi publik yang bagus nah saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Hidayat ya makasih Pak Fadil kelihatannya Pak Fadil juga bersepakat dengan konsep the last resort the lender of the last resort dalam arti memberikan opsi dulu kepada pasar baru kemudian setelah sudah fatigue sebagai yang tadi Mas Andi bilang sebagai gradual adjusted policy baru kemudian BI bisa memberikan cuman Pak Fadil bagaimana dengan harga Pak kalau di pasar primer itu kan biasanya harga itu seringkali kan kesepakatan dua belah pihak saja Pak mungkin Bapak punya pendapat mengenai harga di pasar primer seperti apa Pak sebenarnya kan di komisi 11 kemarin sudah di apa sih namanya nih di 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 kesepakati itu loh salah satu kesimpulan rapatnya itu bahwa BI dan Kementerian Keuangan itu akan mendiskusikan adanya satu SBN khusus dengan tujuan-tujuan khusus dengan ya inilah apa ya seperti itu gitu kan mungkin ya itu itu tadi itu harusnya menjadi satu ya didiskusikan lah harusnya hal-hal yang terkait dengan harga itu misalnya gitu ya baik didiskusikan baik kami juga ingin minta Wakil Ketua Umum Kadin Pak Juan Permata Adu untuk memberikan sedikit pandangan ya Pak dari dua narasumber tadi Pak dan juga Pak komentar Pak Fadil tadi Pak silahkan Pak Juan terima kasih Pak Hidayat jadi saya ingin memberikan gambaran ya sedikit ya tadi apa yang disampaikan Profesor yang kita bicara kuantitatif easing saya ini bukan ekonom nomor satu itu dulu saya ini pengusaha saya hanya membaca angka-angka aja kalau kita lihat UMKM per hari ini itu lebih kurang 97% dari 130 juta tenaga kerja itu adanya disitu dan itu kalau kita hitung dari 130 juta itu ada 50 juta itu yang pada hari ini mereka kesulitan kita industri saya kebetulan di industri makanan saya hitung-hitung kalau pasar bisa shortage sampai market sampai 50% itu berarti di UMKM itu habis habis itu Pak jadi ada 50 juta tenaga kerja yang kehilangan pendapatan itu kehilangannya gak main-main itu 100 triliun itu 100 triliun dan kalau kita lihat daripada lapangan kerja yang rata-rata kalau di semua industri dikumpulin itu ada sekitar 2,5 juta per bulan ada sampai 130 juta tenaga kerja itu lebih kurang hampir total gajinya aja itu udah sampai 3.888 kalau mereka hilang yang besok-besok ibaratnya nih pemerintah tiba-tiba terlambat terus kolab semua pemerintah ngeluarin sejumlah dan kalau APBN yang kita tahu ya di 2020 ini kan kurang sekitar 416 triliun itu kurang kurang itu Pak sangat kurang 3.800 kalau ada kolab sampai segini lama bahaya itu kan jauh banget prioritas pemerintah kita harus mengerti nomor satu menyelesaikan COVID menyelesaikan rakyatnya tidak sakit ini PR paling besar kita ngomong uang ke belakang itu jadi mudah kalau kita pikirannya sama beresin dulu nih penduduk Indonesia tidak kena COVID bagaimana caranya itu sudah ada anggarannya kan kalau lihat stimulusnya kan sudah jelas 405 triliun 75 untuk kesehatan 75 untuk kesehatan 110 pengaman sosial 70 untuk sosial dan pergantian pajak dan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nah ini berat ya Pak kita berat sekali dan kami sih harus mengambil sikap sebagai pengusaha nomor satu pada era-era semacam ini kalau boleh saya punya gambaran bahwa kita beresin dulu inner balance kita nih ini ada kesempatan Tuhan berikan kita waktu bahwa kita pada stress semuanya enggak kita aja Pak pemerintah tuh stress Pak Ibu Sri Mulyani tiap hari bisa lain apa enggak jontor pusing dia Pak Perry bisa lain juga pusing karena masing-masing punya aturan dan ini yang paling bahaya kalau kita melihatnya itu dari kacamata yang salah makanya kita kembali dulu pada inner balance kita kita berdoa kita mempunyai beragama imannya diperkuat keluarga diperbaiki untuk pelayanan kehidupan kerja kita dan yang kedua kita kalau saya ngambil contoh kalau orang main basket itu namanya pivot kalau main basket itu kan mau ngelempar bola ini kaki itu mesti kuat satu kaki kita mesti kuat kaki kiri kita nyari arahnya kita bagaimana nah itu opportunity kita pengusaha paling caranya cuma itu opportunity-nya masih ada kita lempar bola kalau enggak ada kita perkuat kaki kita posisi kita berdiri dan juga nomor tiga adalah transparansi nomor empat harus berkolaborasi kita harus terbuka berbisnis dengan orang lain kita tanya sama teman kamu kelebihannya apa oh saya bisa punya makanan ini sekian banyak oke saya kelebihannya kapasitas saya masih bisa dipakai ayo kita kerjasama paling itu yang bisa dibuat oleh pengusaha sampai akhir tahun Anda bisa bayangkan kalau sampai akhir tahun semua kerjanya baik bertahan sampai 6 bulan sampai akhir tahun dan tiba-tiba pemerintah terlambat mengeluarkan ini semua itu bisa ribuan triliun yang harus ditangani makanya kami di Kadin sudah menghitung harus sikap yang cepat kita harus tegas menambil keputusan angkanya itu kira-kira 1.600 triliun yaitu harapan kita dan yang terakhir Pak Hidayat kita yakini kita punya iman bahwa badai ini pasti berlalu dan kita yakin bahwa ini pasti akan dilewati dan pemerintah pasti menemukan jalan tadi Bung Andi sudah ngomong karena setiap minggu beberapa bulan yang lalu saya masih ketemu Bung Andi dan sekarang sudah jadi ahli ekonom ngomongin BI ini luar biasa data-datanya saya catat tadi semua terima kasih Pak Huan terima kasih Pak Fadil kita bisa nanti naruh sumber bisa mengomentari dari Pak Huan dan Pak Fadil pendapatnya tadi tapi kita ingin membuka floor buat teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan teman-teman untuk menggunakan fasilitas raise hand biar saya ini mengetahui tadi sempat saya kayaknya jaringannya Don jadi di Youtube channel juga sempat terputus dan kita sudah perbaiki sudah ada link baru dan juga teman-teman yang ingin tahu diskusi-diskusi kita berikutnya nanti saya akan share grup WA grup WA bisa di join nanti ada update mengenai diskusi-diskusi kita selanjutnya dan tadi saya lihat sudah ada ya ini sudah ada dokter dokter Sinta Kurniawan yang lagi ngambil program doktoral dokter 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 saya persilahkan Mbak Sinta Kurniawan silahkan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ini videonya sekarang sudah bisa ya Mbak ya kemarin tidak bisa saya tidak pakai jilbab silahkan Bu dokter saya berangkat dari kacamata awam saja sebenarnya karena saya bukan pakar ekonomi cuma tertarik sama masalah politik sedikit jadi kalau kita melihat kalau kita dari awam itu melihat bahwa fungsi uang itu kan sebagai nilai tukar nilai tukar artinya ada yang ditukar jadi negara atau suatu negara mencetak uang itu mestinya ada indikator atau parameter penukarnya apakah itu berbentuk emas atau devisa atau sesuatu yang bernilai jadi ketika dicetak uang sebanyak-banyaknya uang itu hanya menjadi sesuatu yang tidak bernilai atau hanya sekedar kertas sebagai rakyat saya merasa makin kesini uang saya makin dirampok artinya begini terjadi inflasi secara tajam ya akhir-akhir ini terkait dengan kalau kita komparasikan dengan harga emas saja tahun 2017 itu harga emas itu masih 500 ribuan 2018 itu masih di kepala 600 500-600 2019 2019 itu sudah sampai 900 800 akhir ya 2020 demikian juga jadi kita sebagai rakyat merasa diam-diam dirampok dan harga dolar yang terus-menerus naik nah bagaimana apakah sedangkan tugas BI tadi adalah salah satunya untuk menjaga supaya harga tetap baik dan mungkin ada stimulus supaya ekonomi tetap berjalan nah kalau BI melakukan cetak uang besar-besaran sebagai rakyat kami juga khawatir apakah dengan begitu maka uang yang kami cari dengan susah payah tiap bulan mungkin sebagian besar disini juga bukan orang yang pengusaha besar sekali terus tiba-tiba tak berharga kalau kemarin kita bisa ke Paris dengan kepala 30 juta 40 juta mungkin nanti kita akan pergi ke Paris dengan 100 juta itu sangat signifikan perbedaannya kemudian kedua itu masalah apakah BI itu boleh mencetak uang tanpa cadangan yang sesuai atau misalnya Sun tadi bukankah misalnya menerbitkan suatu surat utang negara itu berarti ada sesuatu yang dijual sejumlah uang tersebut artinya kan ada sebuah nilai tukar nah kalau kita mencetak hanya untuk menstimulus tapi tidak punya nilai tukar yang sepadan apakah itu diperbolehkan gitu kan itu yang kami sebagai masyarakat ingin tanyakan kemudian kedua masalah mencetak uang secara kuantitatif dalam pandangan saya sebagai masyarakat awam makin kesini kita makin banyak menggunakan uang elektronik ATM pertemuan di mana-mana perdagangan secara online juga banyak ya apakah memang perlu kita mencetak uang secara fisik sedemikian banyak yang selama ini uangnya itu kemana gitu logika logika bodoh kita gitu kan dia berputar disini aja kecuali kita kayak punya dolar ya dolar mungkin dibeli sama negara-negara lain tapi rupiah itu kalau kita bawa keluar kan dilirik juga enggak gitu kan makanya kalau kita keluar negeri bawahnya euro kemudian ketiga masalah yang tadi disampaikan satu lagi ya oleh Pak Andi saya tertarik dengan poin ketiga tentang gradual adjusted policy bahwa BI itu melakukan kebijakan berdasarkan stimulus dari pemerintah jadi bukan sebaliknya nah saya bingung melihat bagaimana uang itu kemana aja gitu karena kemarin kan kita sudah pinjam sana pinjam sini dapat 400 triliun untuk pemulihan covid saya di bidang kesehatan merasa bahwa stimulus yang untuk memperbaiki covid ini 25T itu belum maksimal di bidang kami karena sampai sekarang APD pun kami masih berusaha sendiri kemana uang-uang itu dan kemarin juga ada uang yang dihambur-hamburkan mungkin ya untuk menjaga keseimbangan dolar sekatang 400 triliun ya kalau nggak salah apakah memang BI melakukan itu berdasarkan apakah ini nggak kebalik nih BI bertindak duluan atau setelah ada ini ada order dari pemerintah sehingga mengeluarkan uang 400 triliun itu sedemikian mudah dan hasilnya pun akhirnya dolar tetap tinggi baik mohon pencerahan dari para pakar terima kasih ya kelihatannya ditujukan buat naraduan narasumber ya mbak ya saya ingin menyapa ada abang saya senior saya dari UI bang Acai bang Chandra T bang apa kabar bang bang Acai apakah halo bang nah ini kelihatannya bang Acai belum tersambung atau mungkin ada urusan tempat lain juga ada bang Hatta Taliwang saya lihat ada bang Hatta bang Hatta apa kabar bang Hatta baik-baik indah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jadi bang Hatta Taliwang menyimak dari awal atau baru langsung nih bang ini baru putus dengan pak din samsudin oke jadi saya baru sambung lagi ke sini baik nih abang langsung saja saya mintain pendapat abang ya ini sebagai aktivis Bang Hatta Taliwang bagaimana dilema cetak uang untuk pemulihan ekonomi menurut abang silahkan bang singkat aja bang aduh ini dunia bukan dunia saya ini tapi saya coba oke mau tanya tadi itu kabarnya oke tanya juga boleh abang penanya juga boleh oh iya jadi saya tanya nah kabarnya SBI apa sorry BI sudah beli SBN dari pasar primer itu gimana itu 173 triliun kalau gak salah dengar benar gak itu ditunjukkan ke Andi Rahmat ya kalau gak salah yang mengatakan itu dari bang saya yang mengatakan oh iya Prof Anthony ya nanti kita rangkum dulu Prof jangan dijawab dulu oke Bang Hatta kita pindah ke Bang apa Mbak Rita M 98 ini laki atau perempuan Mbak Rita atau Bang Rita ini halo Bang halo Mbak ya Assalamualaikum oh ini berarti abang nih Bang Rita saya mau saya mau bicara dari aspek pandangan saya sebagai aktivis yang pertama tadi saya tertarik dengan yang dibilang Bang Mustad Andi Rahmat persoalan Gradually Adjusted Policy nah konklusinya itu menurut saya Pak Presiden harus dengan hati terbuka mengundang semua orang-orang baik pelaku usaha ekonom akademisi dan lain sebagainya yang mempunyai pandangan kritis dan solutif itu untuk memikirkan langkah bersama ke depan jadi gak bisa juga hanya memperhatikan suara-suara dari internal kekuasaan itu sendiri yang belum tentu juga mampu menyerap aspirasi dan kondisi real di lapangan kemudian yang kedua persoalan sektor UMKM tadi dari Waketum Kadin udah bilang 97% itu pelaku usaha UMKM ya artinya juga kalau misalnya ini tidak menjadi concern pemerintah secara cepat apakah itu dalam melalui quantitative easing alabay sekarang ataupun nanti ada usaha lainnya ini akan sangat berisiko sangat berisiko karena apa bukan hanya bukan hanya persoalan ekonominya semata tapi nanti menimbulkan keresahan yang lebih luas Mas Patnur kalau misalnya 97% ini tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah kemudian yang ketiga persoalan trans publik persoalan trans publik ini dalam selain memang masalah penanganan kesehatan pandemi COVID-nya sendiri juga harus ada upaya serius ini membereskan masalah kegaduhan masalah bantuan sosial jadi jangan sampai juga misalnya Perpu sudah menegaskan di dalam itu ada upaya untuk penanganan krisis apa sosialnya tapi tidak ini kegaduhan terus terjadi jadi silang sengketa pendapat data bantuan sosial antara antara kementerian kepala daerah hingga kepala desa ini juga akan berepek nanti ketidakpercayaan publik terhadap upaya penyelesaian krisis ekonomi yang ke depan kemudian yang keempat itu saya rasa apa saya meminta ya kepada teman-teman yang dalam tanda kutip oposisi yaudahlah kita kalaupun misalnya mau mengkritik pemerintah ya monggo tapi juga dengan cara-cara yang bijak karena kalau kita tidak bersatu dalam melalui badai pandemik ini saya yakin pemerintah ataupun misalnya nanti dengan kekuatan apapun walaupun nanti sudah misalnya melakukan upaya quantitative easing dengan apapun ya misalnya bahkan sampai misalnya cadangan kemampuan pemerintah bertambah ribuan triliun itu tidak akan mampu selesai dengan cepat tidak akan kita mampu lalui badai ini apabila pihak-pihak teman-teman yang juga dalam panda kutip oposisi ini selalu tidak berpikir dalam skala strategis ke depan jadi kita harus bersatu sebagai bangsa mari kita lalui ini dan sama-sama tadi seperti banyak dibilang perkuat ibadah terus juga ada hal yang menarik jangan sampai juga ada tetangga saudara dan sahabat kita yang kelaparan mantap terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya senang dengan bang Rita ini terutama background di belakangnya itu bang foto Bung Karno wah jarang orang yang menempatkan background Bung Karno begitu bang mantap idola saya dari dulu dari kecil terima kasih bang Rita selanjutnya saya buka kesempatan buat Nur ya Pak Nur dari Jakarta silahkan Pak Nur terima kasih mungkin saya singkat aja saya dari Jakarta pertama mungkin terkait dilema pencetak uang untuk pemulihan ekonomi ini kan masih debatable maksud saya apakah untuk menghadapi krisis COVID-19 atau kasus yang lain karena ini dua hal yang sangat berbeda bagi saya pertama dalam menghadapi pandemik kita tidak jelas tahapannya apa dulu yang mau diselesaikan apakah pas emergensi sampai transisi recovery sampai recovery atau krisis ekonominya ini dua dimensi yang berbeda sebenarnya kalau kita dari titelnya itu mas untuk pemulihan ekonominya khususnya itu yang kalau bahasa Ibu Sri Mulyani below the line itu bukan above the line yang kira-kira bukan prioritas krisis ekonomi intinya ini coba disisipkan masuknya pandemik global COVID-19 persoalan fundamentalnya berarti tidak selesai maksud saya fundamental ekonominya pertanyaan saya adalah kita dihadapkan pada bonus demografi hari ini akatan tenaga kerja sparenya banyak bonus demografi kita akan lebih mengerikan ketika kesempatan anak-anak muda yang baru keluar baru lulus mau ngapain kita tidak tahu hari ini ke depan lepas tadi dari UKM UMKM yang sektornya sangat super hari ini ini mungkin PR kita untuk dari mana kos menghadapi bonus demografi ke depan ini mungkin nanti ada solusi selain mencetak uang karena kan kita yang mengharapkan demografi itu adanya spare untuk angkatan kerja baru posisi angkatan kerja ini sangat penting dalam sebuah kebijakan atau polisi ekonomi apalagi keberadaan nanti itu aja terima kasih bang ya terima kasih mas Nur Jakarta untuk sesi pertanyaan kita tutup bang kita masuk ke respon dari narasumber tapi sebelum itu bagi teman-teman di youtuber saya juga sudah dapat beberapa pertanyaan kalau boleh saya ingin bacakan juga pertanyaannya pertama dari Yuda Is Pratama pertanyaan kuncinya adalah printing money itu detilnya untuk apa dulu dan berapa jumlahnya nah ini mungkin sama seperti poinnya Pak Fadil tadi untuk apa dan berapa jumlahnya itu mungkin menarik ya kemudian dari Mas Bernard Luhur ini bagaimana caranya agar diskusi kita ini juga bisa didengarkan oleh pihak-pihak berkenang dan menguatkan ekonomi bangsa Indonesia saat wabah COVID-19 ini ini harapan dan doa ya dari Mas Bernard dan jangan lupa teman-teman yang ada di Youtube untuk subscribe Narasi Institut mudah-mudahan kita bisa lebih bersemangat lagi silahkan saya mulai dari Mas Andi Mas Andi Rahmat Mas silahkan mas respons pertanyaan-pertanyaannya mas ya tadi dari Ibu ya saya begini tentunya ada tiga hal yang saya perlu kita lihat ya dari Ibu Sita tadi tanya sebenarnya ini ada satu penggunaan istilah ya yang perlu dipahami mencetak uang ini tidak bisa dipahami secara letterlijk itu sama dengan mengeluarkan uang kartal jadi uang itu dalam pengertian monitor itu ada lima macam gitu ya ada disebut sebagai M0 sampai M5 ya M0 yang dimaksud jadi yang ditanyakan Oli Ibu tadi itu adalah uang kartal yang ditanyakan Oli Ibu tadi ini kemana aja uang kartal ini sekarang ini kan M0 ini kalau uang M0 ini sekarang ini memang ada penurunan ya Bu ya saya kasih tau ya buka di datanya Bank Indonesia itu kita sampai akhir bulan Oktober 2019 itu jumlah uang M1 ya uang kartal itu ada 611 triliun ya itu lalu uang giral itu ada 893 ya nah akhir Oktober itu uang kartal dan uang giral itu ada 1540 triliun atau 24,9% dari total uang beredar luas ya 6.026 triliun lalu per 30 April ya 2020 kemarin ya ini akhirnya berakhir di bulan Maret kemarin uang kartal itu ada 743 triliun lalu giral itu 289,86 triliun tapi uang M2 kita besar sekali naiknya 6.440 triliun jadi ada eskalasi ya 400 triliun di dalam perekonomian dari bulan Oktober sampai 2000 ini nah bagaimana dia jadi memang kalau cetak uang ini penyakit utamanya itu sebenarnya adalah inflasi ya yang orang selalu takut makanya kan dalam studi-studi kan kita akan lihat itu ada istilah ada yang disebut sebagai Wemmer inflation macam-macam ya yang paling di dalam 30 tahun terakhir ini kan yang kita lihat itu Zimbabwe begitu ya itu cetak uang bermasalah tapi ada negara yang cetak uang berlebihan gak ada persoalan begitu loh inflasinya gak ada biasa aja contoh Bank of Japan Bank of Japan itu nyata uang dari tahun 90 karena dia lihat kok inflasi itu gak terjadi dia stakulasi lalu dia cetak uang ya kan cetak uang tapi kemudian tidak terjadi karena memang ya itu tadi ada liquidity trap problem macam-macam dan seterusnya yang berikutnya yang berikutnya juga kalau kita cetak uang itu memang ada keunggulan dari negara-negara yang disebut sebagai sovereign currency itu ya yang dolar mata-mata uang yang memang kuat sekali karena mereka 90% dari total perdagangan global ya kayak dolar yen yuan china euro pound sterling itu nyata duit mereka gak ada persoalan disamping mereka merupakan monetary underlying bagi perdagangan global juga apa namanya mereka juga bisa dalam sekali pasar keuangannya mata uangnya bisa dijadikan komoditi begitu ya dalam betul dunia nah lalu juga kalau Indonesia ini sebenarnya masuk ke dalam kategori disebut sebagai five fragile country ya jadi responnya terhadap aksi moneter dari negara-negara seperti Amerika pound itu cukup cukup besar begitu ya jadi begitu Amerika mengambil satu posisi monetary biasanya kita langsung kena dampak nah five fragile country ini itu antara lainnya Indonesia India Turki Afrika Selatan Brazil begitu ya jadi koneksinya luar biasa tetapi kalau Anda perhatikan sekarang ini kan kursi kita relatif stabil sekarang di bawah 15.000 rupiah itu artinya operasi-operasi moneter bank Indonesia ditambah juga dengan jumlah akumulasi cetak uang Amerika yang cukup besar itu jadi Ibu nah sekarang ada satu pertanyaan kenapa itu bisa terjadi gitu di Simbabue tidak terjadi tapi di perinflasinya luar biasa hyperinflation tapi di negara-negara ini enggak nah para ahli mengatakan bahwa ini juga bergantung kepada underlying ekonomi masing-masing ya tadi saya sudah sebutkan ya mereka itu adalah currency sovereign ya kalau nyetak duit itu gak ada masalah buat mereka gitu nah tapi Indonesia beda gitu kita kalau nyetak duit ini akan ada persoalan akan ada persoalan lalu yang kedua Zimbabue ekonomi memang buruk sekali ya jadi mereka itu sangat politically motivated makanya saya dalam salah satu tulisan saya saya sudah bilang Bank Indonesia waktu mengambil aktif aksi monetary itu maksud saya mengatakan knowledge best policy itu itu lama independensinya BI itu gitu loh jadi dia itu mengambil tindakan itu karena kalkulatif betul berdasarkan perkembangan daripada perekonomian kita based on monetary apa namanya perspektif gitu ya berdasarkan perspektif monitor yang dia yang dia lihat jadi Ibu pengertian uang yang Ibu sebutkan itu adalah pengertian uang yang dimaksudkan kita sebutkan quantitative using ini luas sekali maknanya di dalam perekonomian jadi apa namanya uang ini belum tentu uang cash gitu ya uang cash yang kita pegang modanya digital bisa macam-macam juga itu ini lalu untuk apa saya mau Pak Fadil tadi sebut juga dan beberapa di antara kita juga sebut saya udah sebutkan dalam beberapa tulisan saya juga quantitative using ini harus memperbaiki struktur perekonomian kita gitu loh karena krisis ini ya salah satu kritik terhadap quantitative using ini dan saya kira banyak sekali dalam literatur itu kita bisa buka ya kalau Anda melakukan survei di apa survei di google itu ketemu itu bahwa salah satu kritik yang disampaikan oleh banyak sekali ekonomi-ekonomi senior ya ekonomi-ekonomi di dunia itu mengatakan bahwa quantitative using ini memproduksi disparitas pendapatan inequality ya kenyataannya begitu kenapa? karena waktu financial krisis di tahun 2008 kemarin yang memang banyak terjadi karena ada kegagalan di dalam sistem keuangan pada waktu itu penerima manfaat dari quantitative using ini ya kebanyakan memang adalah investor-investor besar itu dan inilah yang kemudian dihindari oleh banyak sekali orang sekarang ini nah karena itu saya ingin menyampaikan kalau ada ambil kebijakan itu mesti fokus juga quantitative using ini tujuannya kemana gitu loh tujuannya saya udah sampaikan bahwa harus memperbaiki profil dari WMKM kita coba Anda bayangkan ya di dalam sistem perbankan kita itu itu cuma ada 16 juta atau kurang atau sekitar 20% apa namanya bagi kredit bagi UKM gitu loh WMKM itu cuma ada 16 juta padahal kita punya WMKM itu sekitar 52 juta orang 52 juta WMKM jadi ada 30 juta lebih WMKM itu yang tidak tidak masuk ke dalam sistem keuangan kita so ini PR besar bagi pemerintah gitu ya nah karena itu saya bilang udah kalau mau bikin mau at the end nanti bayi mesti dibeli di primary ya seperti primary obligation maka itu diirmak aja udah itu obligasi buat WMKM dulu untuk tahap pertama ini gitu karena kalau yang kalau bank-bank ini sebetulnya kalau dikasih bantuan likuritas ngeratanya juga jadi bagus begitu ya akan membayar gitu karena kan salurannya kan lewat lewat perbankan juga kalau ada pembelian-pembelian semacam itu karena kan kalau modelnya SBN itu kan BI masuk ke dalam proses book building juga dengan 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 pemerintah kan begitu nah jadi tujuannya mesti jelas ya kepada obligasi sektor WMKM nah kemudian tadi dari teman kita di Jakarta itu begini sebetulnya masalahnya itu pandemi covid ya tapi sekarang sudah gak bisa makanya para ekonomi itu mengatakan sekarang we face to pandemi ya pandemic unemployment sama pandemi covid ini ya bayangkan 250 juta orang di muka bumi ini akan kehilangan pekerjaan langsung 1 miliar penduduk bumi ini indirectly we lost the job ya kan jadi itu kan apa namanya kenyataan bahwa rupa-rupanya ongkos yang kita mesti tanggungi ini bukan cuman nyawa ya bukan cuman paru-paru kita yang diserang nih pandemi ini rupanya nyerang perut orang juga kita kehilangan pekerjaan macam-macam macam-macam dan seterusnya itu jadi tidak bisa lagi kita itu mengatakan bahwa kita harus selesaikan kesehatan baru kita selesaikan ekonominya karena mereka ini udah intertwined ya udah berhubungan langsung jadi itu sebabnya ya mas moderator pada bulan Maret itu saya komunikasi sama teman-teman saya yang ada di pemerintahan saya bilang kalau Anda bikin satgas ya mestinya satgasnya dari awal dua satu satgas COVID satu satgas penanganan ekonomi ini nah cuman kalau ngomong begini kan orang bilang kita cuman ngurusin cuman ketakutan aja gitu tapi ini kan resiko ya walaupun salam lanjut lah lanjut ini jadi satgas itu mesti dua tadinya saya bilang kan itu ada satgas untuk COVID-nya sendiri kesehatannya lalu ada yang memitigasi soal ekonominya ini karena itu pasti terdampak nah sekarang pandemi ini saya bukan ahli kesehatan ya bukan ahli epidemiologis tapi yang kita baca sekarang ini tidak ada horizon itu gak jadi ras kapan ini gak ada obatnya gak ada vaksinnya begitu loh dalam satu dua tahun ke depan ini sementara dampaknya bagi perekonomian kita juga clear itu sebabnya kita perlu mencari satu solusi kebijakan untuk mengatasi dua ini pada waktu yang bersamaan begitu saya kira ada lagi gak yang buat saya tadi dari Mbak Sinta cukup sudah cukup dari yang lain saya pikir sudah terjawab tadi tadi sempat bicara mengenai perlunya ada cadangan BI itu harus punya cadangan daripada terus cetak uang untuk keperluan pemulihan perlu ada penguatan cadangan cuma saya gak tahu cadangan dimaksudkan atau cadangan emas kalau cadangan depisasi sebenarnya kalau laporan BI sekarang itu tambah 7 miliar dolar itu ada 127 miliar dolar yang BI kalau laporan terakhirnya kan itu 127 oh itu ada pertanyaan dari Pak Hatta Talion bener gak itu itu kan baru direncanakan ya sudah ada itu pertanyaan buat Pak Antonin tadi Pak karena yang menyebutkan 100 miliar dolar oh ya 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 saya agak jadi begini ya saya juga ingin nyampaikan begini ya memang ya itu ada pernyataan dari Pak Juan tadi ini soal kecepatan ya soal kapan timing memang dalam krisis itu timing itu penting sekali saya bilang saya tadi kan pakai istilah orang kena serangan jantung gitu ya ekonomi kita ini jadi kalau makin lama kita biarin makin parah dampaknya kepada kepada perekonomian kita nah memang sebetulnya kan apa namanya quantitative easing kan pada dasarnya merupakan satu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatasi dampak yang diperkirakan akan terjadi ke depan begitu loh ya kan nah jumlahnya berapa itu yang saya bilang tadi kita harus melihat kenapa saya mengatakan dan all the options should put on the table gitu loh sekarang kita juga gak tau nih data kita kan baru sampai kuartal 1 pemerintah ini sebetulnya indikatornya yang pasti dari data kuartal 1 itu adalah bahwa ekonomi kita ini mengalahnya pemberukan yang tidak sepertinya apa namanya di luar dugaan kita begitu loh walaupun pemerintah sebenarnya sudah bikin skenario-skenario macam-macam tapi ini kan proses pemberukannya jauh lebih lebih besar daripada yang diskenariokan tadinya begitu ya ditambah lagi dengan kemampuan pemerintah untuk rising money bayangkan ya nanti pasar hutang kita itu akan disesaki tiap bulan itu itu akan belanja itu pemerintah 35 triliun 40 triliun keluar dari SBN selama dalam beberapa bulan ke depan ini kan jadi anda lihat kalau BI tidak tidak ada koordinasi yang atik diantara dua lembaga ini maka kita akan melihat suku bunganya yieldnya juga akan mahal sekarang ada satu fenomena loh di dalam apa namanya di dalam perdagangan obligasi ini apa yang disebut sebagai carry trading karena suku bunga yang murah di negara-negara besar itu maka mereka sekarang bank-bank yang memperoleh itu meminjam uang dengan suku bunga yang murah di sana lalu mereka itu ada kesempatan untuk membeli obligasi-obligasi di tempat lain yang suku bunganya itu yang menawarkan yield yang tinggi begitu loh ini juga harus kita 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 lihat lalu berikutnya juga yang perlu saya warning ya bahwa kalau Anda perhatikan indikator di forward trading juga mengalami hal yang unik begitu ya karena mendekati negatif ini forward trading ini forward trading ya kalau minyak kan kemarin-kemarin sudah kena tuh hit ya udah negatif masa harga minyak jadi tiba-tiba negatif sekarang di beberapa ya forward trading juga sekarang sudah mengalami kan forward trading kan sebenarnya mengembiri informasi kepada kita bahwa apa yang menjadi ekspektasi dalam beberapa bulan ke depan dari pelaku-pelaku di pasar itu terhadap perekonomian jadi ringkasnya saya ingin katakan kepada apa namanya kepada pihak kepada pengambil kebijakan kalau kita perlu timing yang pas ya terhadap masalah lain tetapi jangan lupa bahwa dalam situasi seperti ini juga banyak penumpang gelapnya ya banyak juga penumpang gelap nih jadi mesti mesti kita saya bukan bukan memproduksi kecurigaan ya tidak tetapi kita punya pengalaman terhadap isu-isu begini sebabnya saya mengatakan bahwa kuang kita tv-sing itu harus memperbaiki sekali lagi ya harus memperbaiki struktur perekonomian kita kalau bagi OJK sebenarnya sebagai satu organ yang tidak terpisahkan dari banyak tempat itu maka OJK itu punya tanggung jawab moral itu yang 16 juta bagi kredit itu ya itu 2 tahun 3 tahun ke depan mesti berubah profilnya gitu loh tidak ada 30 juta atau 40 juta yang terjangkau itu yang tadinya cuma 20% kalau bisa jadi 40% kan begitu jadi memang itu sifatnya masih idealistik ya perlu ada kalkulasi yang lebih lebih detail di dalam polis detailnya itu kan kira-kira begitu Mas Hidayat ya saya pikir cukup kita pindah ke Prof Antoni Budiawan silahkan Prof pertanyaannya Prof tadi dari Pak Hatta itu yang cukup menarik itu Prof apa betul sebenarnya BI sudah membeli di pasar primer yang jumlahnya tadi hampir lebih dari 100 riliun silahkan Prof iya BI sudah bilang bahwa dia akan membeli surat negara-negara di pasar option sebagai non-competitive bid bid arti jawabannya sebagai less of the less resource itu karena kalau dia tidak serap memang itu karena cukup bahaya pemerintah tidak bisa dapat maka BI yang memberikan dan itu sudah berjalan menurut BI dia akan memberikan maksimum 25% dari yang di bid tapi pertanyaannya adalah dari yang di option dari yang di lelang pertanyaannya kalau lelangnya lebih dari 25% apakah BI serap juga awal-awal memang tidak memang strict kepada situ sudah ada terjadi pembelian tapi yang saya katakan bahwa sudah mencapai lebih dari 100 milion yang saya yang saya tahu adalah 173 milion yang pertama membaca salah satu data tetapi itu kita bisa konsumasi lagi tetapi pasti sudah terjadi pembelian sebagai non-competitive bid ya itu untuk Pak Hatta saya lanjut ke yang lain lanjut ya lanjut Mas lanjut Prof ya jadi kepada Ibu Cinta kalau kita lihat adalah bahwa apakah sekarang setiap bank sentral itu boleh mencetak uang apa seenaknya atau tidak kalau kita lihat sekarang ini adalah memang setiap bank sentral di dunia itu bisa mencetak uang seenaknya tanpa ada underlying assets kalau dulu bisa dengan emas atau dengan silver ya nah dulu banyak gold standard dimana bahwa cetak uang harus ada emas tetapi sekarang sejak tahun 71 Amerika sebagai yang terakhir menggunakan emas lalu kemudian Amerika mengatakan tidak boleh konversi lagi dari dolar yang di luar negeri kembali emas sehingga semuanya kita menjadi fiat money sampai sekarang kita bank sentral boleh mencetak uang berapapun mencetak uang itu bisa ada dua hal mencetak uangnya hanya sebagai printing money yang tadi dikatakan bila itu itu adalah hanya sebagai untuk melihat keperluan keperluan dari transaksi tapi kalau kita lihat yang terakhir-terakhir setelah 2008 ini khususnya setelah financial crisis 2007-2008 itu terjadi quantitative easing dimana terakhir dari bank sentral itu adalah membesar sangat membesar dimana itu adalah ekivalen dengan kecetakan uang yang empatnya adalah apakah tadi keinflasi menarik sekali Ibu Sinta mengatakan inflasi adalah bukan sebagai inflasi yang tercatat di dalam BPS yang sekarang kita menekati deflasi tapi Ibu Sinta mengatakan inflasi yang dirasakan adalah kalau membesar dan sebagainya dan sebagainya nah Ibu Sinta membuat suatu penurunan dari nilai rupiah ini terhadap sesuatu prof suaranya terputus prof mohon izin prof kita gak menekat prof tadi kalimat terakhir terputus tuh prof kita gak bisa mendengarkan ya prof dia sinyalnya terputus ya prof jadi kita ini ada masalah sinyal kita gak dapat poinnya yang terakhir itu prof halo prof ya mungkin ada gangguan sinyal yang terakhir ya silahkan prof tadi sempat terputus ya prof silahkan lanjut sebentar saya ganti dulu sebentar saya ganti dulu ya saya kira ini sinyalnya merah saya lihat ini saya juga ingin ucapkan selamat datang buat bang maruarsirait ini saya baru sadar beliau entah udah baru datang atau bagaimana sehat bang kabarnya bang ya nanti kita minta pendapat abang ya sama ada bang ikhsan mojo juga kita mintain pendapatnya sedikit bang acay juga saya tadi sempat sapa tapi kelihatannya bang acay sibuk ya nanti juga mohon kasih pendapat sedikit aja bang silahkan prof lanjut prof saya lanjut mengenai cetak uang dan terhadap inflasi sangat menarik sekali bahwa ibu Sinta mengatakan inflasi dan bukan inflasi seperti BPS tetapi dia merelasikannya kepada misalnya harga emas yang dulu hanya 500 setibu tetapi sekarang sudah mencapai sampai 1 juta hampir itu adalah bagian dari inflasi tetapi itu adalah inflasi yang dimana adalah dampak kepada kuantitatifisi dari dolar kalau saya lihat kebawahnya ke kita sebabnya emas itu harganya fluktuasi kepada dolar dulu dari dolar kemudian baru translate kepada kita memang di dialect itu sangat menarik sekali saya rasa kepada ibu si ini mohon izin lagi saya sampaikan suaranya putus lagi yang kedua adalah inflasi silahkan lewatkan saja makanya memang sulit sekali iya baik baik jadi saya mungkin bisa berpindah dulu sebentar ya prof mungkin sambil prof mungkin bisa memperbaiki jaringannya atau bagaimana saya ingin menyapa dulu Pak Ishan Mojo Pak Ishan silahkan bang tadi abang kan mendengarkan dari awal saya lihat tadi menurut pendapat abang dengan paparan dari narasumber kita tadi dan juga bagaimana pendapat abang pribadi silahkan bang jadi ini ada beberapa hal yang menarik tapi masuk ke to the point jadi saya setuju banget dengan pendapat senior saya ini tentang kuantitas gratis easing ini atau monetary financing itu tujuannya yang satu yang pertama itu merentikan biaya daripada utang pemerintah dan ini juga bukan sesuatu yang tahu bukan sesuatu yang kham terlakukan oleh bank sentral termasuk bank bank ini banyak negara yang dengar gazil yang informennya sudah menyetujui bahwa bank sentralnya bisa melakukan apa namanya financing daripada upaya pemulihan ekonomi di negara di Indonesia ini kan masih debat pro and kontra kalau saya lihat yang diambil oleh bank Indonesia dari beberapa hari ini mulai melunak sebenarnya kalau kemarin-kemarin maksimal 154 terliun kalau sekarang saya mulai agak melunak karena memang kendaraan cuma satu pertama itu adalah tadi tadi terangkan juga bahaya inflasi tapi kalau pengalaman dari beberapa negara terutama negara di Eropa pada saat 2012 itu itu quantitative easing ini ternyata tidak menimbulkan kenaikan tingkat inflasi lebih dari 2% seperti yang ditakutkan Indonesia sekarang 0,98% masih terkendali dan target BI buat 2020 itu 3% plus minus 1 jadi maksimal 4% ini berarti sebenarnya masih ada ruang untuk quantitative easing itu dan quantitative easing ini bukan pencetakan uang tapi BI lah tadi Mbak Sinta tadi udah di menunggu mas tapi BI menyeraplah obligasi yang dijual oleh pemerintah dan memang kemudian sebutkan juga oleh Mas Fadil Hasan tentang mekanismenya seperti apa dan peruntukannya untuk apa jadi ini kan yang belum jelas tadi saya di seminar satu lagi ada perangan dari Mbak Penas misalnya disebutkan bahwa kot-kot biayaan yang diperkirkan pemerintah ini kan kita yang stimulus tadi barusan diomongin 450-an triliun itu cuma sampai dengan bulan Juni setelah Juni what next kan nah ini apa namanya yang di yang di yang di hitung oleh hitung oleh Mbak Penas Menteri Mbak Penas barusan tadi malam sore ini juga ngomong bahwa kebutuhan sebenarnya ada sekitar 1.400 triliun setelah tutup lubang sana sini yang didapetin cuma 700 triliun berarti ada kekosongan sebenarnya 700 triliun yang diharap bisa diisi dari obligasi ini apa namanya obligasi corona ini obligasi khusus corona ini pertanyaannya kemudian tapi proposal ini juga harus disiapkan sebaik mungkin kan di sini kan kalau kita lihat dampak ini bukan hanya kesisi ke sisi demand tapi ke sisi supaya kita ngomong banyak masalah UMKM tapi jangan dilupakan juga sebenarnya pada saat yang sama sisi demandnya permintaan itu untuk tertekan banyak masyarakat yang terpasar tidak kerja kena PHK dan lain sebagainya ini harus dipikirkan jadi jangan melulu kita mikirkan apa namanya sisi penawaran tapi pada saat yang sama dilupakan sisi permintaan pemekanisme ini sebenarnya sudah siap seperti itu sudah ada beberapa yang bisa dipontok bisa diambil dari yang dilakukan negara lain misalnya satu kita bisa mengeluarkan untuk yang sisi penawarannya sisi penawaran ini maksudnya seperti social impact bond jadi obligasi yang dikeluarkan pemerintah untuk COVID ini adalah obligasi yang khusus peruntuk untuk proyek-proyek yang menyangga sisi penawaran kayak buat UMKM dan lain sebagainya dan dunia usaha termasuk mungkin stimulus ajak dan lain sebagainya baik jelas baru untuk yang kedua ini yang jadi pertanyaan tadi saya bilang ada sisi demand demand ini mungkin yang agak yang agak sulit agak-agak susah tapi kita sebenarnya punya pengalaman punya pengalaman dan walaupun pendataan soal bansos ini masih agak jelimet kita lihat ini kalau pemerintah bisa mengeluarkan lebih dan dalam tanda kutip pada saat yang sama pendataannya diperbaiki ini gak ada salahnya jadi kalau saya jadi gubernurubai itu aja syaratnya mekanismenya sudah bisa dilakukan dan yang kedua peruntukannya yang misalnya separuhnya kalau saya lihat separuhnya misalnya sisi penawaran separuhnya lagi buat sisi demand demandnya mesti ditunjukin dulu ya kan yang muncul kayak kemarin yang program-program pelatihan yang gak jelas yang dampaknya mungkin gak kemasyarakatnya itu kurang jadi yang dipertanyakan itu kan sebenarnya mekanisme kita bisa ada banyak lah termasuk mekanisme dari bank syariah mekanisme kayak wakaf dan wakaf produktif dan lain sebagainya yang obligasi dikeluarkan dalam bentuk itu tapi yang dari si jenis yang tadi menurut bahasanya Andi Rahmat itu banyak mafianya dalam tanda kutip ya kan tiba-tiba-tiba ternyata uang obligasi corona ini dikeluarkan yang keluar kemudian program-program yang dalam tanda kutip gak menyentuh langsung yang gak berimbas langsung ke masyarakat untuk masalah monitor menurut saya gak ada masalah karena semua negara melakukannya kembali lagi poin saya saya mendukung penuh sepanjang itu mendukung mendukung penuh BI membeli di pasar primer begitu ya ya betul jadi mekanisme bisa bisa kayak gini jadi kan dibilang mekanisme yang bisa dilakukan mekanisme semacam kayak underwriter jadi standby buyer jadi kan masalahnya kan kalau saya lihat mereka selama ini masih agak keberatan dengan tiket bunganya jadi masih rame ini soal aduh bunganya berapa nih 2% atau berapa serendah-rendah mungkin padahal itu tujuan daripada kuantitatif easing ini balik lagi ke semula mendapatkan kosnya pemerintah dan biasa lah yang namanya dalam tanda kutip kontaktatif easing atau bahasa awamnya mungkin cetak uang ini dilakukan pada saat perang dan itu yang kemudian menyebabkan munculnya yang namanya bank sentral bank 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 of UK terang terang dengan covid dan semua opsi semua tools harus ditaruh di meja baik makasih bang Ishan atas pendapatnya tambahan masukannya dan saya ingin menyapak saya ingat kalau bang Andi itu pasti selalu dengan bang Maruwar saat kasus bang Senturi makanya ini tiba-tiba bang Maruwar datang bang Maruwar abang kalau tadi saya sempat mengutip ya pak bang Ishan Moju juga menyampaikan freerider bang dalam setiap krisis kalau ben-ben selalu mengatakan freerider tidak bisa dihindari dalam sebuah krisis keuangan bagaimana pendapat abang ini mengenai potensi freerider dan bagaimana cara kita mengatasinya setidaknya tidak terulang lagi kasus-kasus yang dulu itu silahkan bang Maruwar mungkin sedikit saja bang halo bang ini suaranya belum kedengaran bang Maruwar mau izin mungkin volumenya atau bagaimana nih bang saya udah buka nih ya bang Arak Arak Bang Arak iya Bang Arak temennya Juan tuh ya kayaknya volumenya problem kita belum bisa dengar nih Bang Arak Bang Acai saya ingin nyapa Bang Acai meskipun saya punya Juan juga nih gila silahkan Bang Acai komentar sedikit banget jangan pertanyaan bang karena kita udah tutup pertanyaan kita nanti akan masuk dengan closing statement dari pembicara silahkan Bang Acai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum jadi sekarang ini yang jadi persoalan sudah pemerintah sepertinya sudah akan menyerah ya melawan covid dengan kata-kata berdamai oleh Pak Jokowi terus para pengusaha juga sama jadi yang kita takutkan sekarang ini akan terjadi pelonggaran dari PSBB ataupun segala macam jadi diminta mulai Juni nanti rutin lagi nah ini ada desakan-desakan yang begini nah itu yang mungkin tidak tidak sudah tidak kuat lah jadi apa yang dibicarakan dengan pencetakan uang segala macam segala macam itu mungkin sudah tidak akan dilakukan lagi jadi kemungkinan hanya akan membuka supaya bisnis semua berjalan dengan baik itu kita minta tolong lah nanti di closing statement dari Bang Andi dari Pak Fadil itu bagaimana menikapi dari kondisi bahwa pemerintah sini sudah angkat tangan sepertinya sudah pasrah terima kasih iya terima kasih Bang Acai kita kembali lagi Bang Arak tadi kayaknya belum ngomong nih Bang Arak mudah-mudahan udah bagus nih volumenya Bang Arak betulnya di-unmute dulu tuh iya saya udah saya udah coba buka ini responnya mungkin di tempatnya Arak Bang Arak sebentar saya masuk ke ya udah unmute nih Bang harusnya udah no problem nih Bang tapi gak bisa disanganya di komputernya Pak Arak iya saya udah unmute tapi gak bisa nih Bang Arak Arak takut ada kita kayaknya dia gak mau ngomong habis-habis dia gak bisa ngomong tuh ketawa gak bisa melakukan pembelan diri kalau Bang Arak denger perkataan kita nah gimana Bang Arak di karantina juga di karantina juga itu rambutnya jadi gondrang itu pangling loh Bang untung tuh gak panjang jenggot kalau panjang jenggot kita kira jangan-jangan ikut DAP ayo Bang Arak suaranya Bang ayo dong mana nih belum kedengeran juga nih kita nih Bang ya mungkin pemerintah udah pasrah kali Bang Arak ya udahlah berdamai saja dengan covid semua dibebaskan lagi semuanya iya aduh samanya volume-nya volume-nya volume mohon maaf nih kayaknya kita punya banyak problem terkait dengan volume hari ini ya oke baik kayaknya ya volumenya Bang coba nih volumenya kayaknya Bang Arak canggih pemikiran politiknya tapi masalah teknologi gatek ini kayaknya nih Bang karantina karantina anaknya Bang Arak di luar rumah itu kayaknya Bang Hatta juga saya lihat senyum-senyum aja Bang Hatta ini kalau Bang Hatta udah ngomong waduh ini apakah kalau Bang Hatta itu menunggu peluang aja iya tapi saya berduka berduka cita Bang Hatta ya sahabatnya Bang Hatta ini temen dekatnya Pak Joko sudah berpulang ya kita mendengar berita sedihnya tadi pagi ya Bang ya dan situasinya agak hujan dan mendung tapi tidak menyurut teman-teman yang hadir yang datang untuk hadir yang menyelawat mencolatkan dan mengantarkan beliau ke pemakaman kita doakan Husnur Khatimah Bang Bang Arak gimana Bang udah udah oke belum saya sudah meng-unmode kalau seandainya kita belum bisa kelihatannya kita harus masuk ke closing statement sebelum closing statement untuk sementara Bang Arak pokoknya saya buka aja channel suaranya saya mau masuk ke Pak Huan dulu Pak Huan Permata Pak dari sekian banyak tadi paparan dari Narasumber dan juga pertanyaan dari teman-teman saya ingin Bapak tegas aja Pak ini dari sisi pengusaha kira-kira poinnya apa Pak dari urusan quantitative easing ini dan apa yang diharapkan dari dari pemerintah juga ya terima kasih Pak Hidayat jadi gini nomor satu quantitative easing tidak sama 100% dengan arti pencetakan uang itu dulu harus pegang tidak ada pencetakan uang kartal yang besar-besaran akan terjadi tidak ada nomor dua yang harus dipikirkan kita sama-sama dan dikawal adalah kata-kata tadi dari Mung Andi adanya penumpang gelap itu gak akan ada dalam pembijakan ini kalau kita mengatur kanal-kanalnya artinya salurannya itu harus masuk ke area produktif kalau area produktif itu bisa dipegang semua akan tertolong jadi dalam pelaksanaan namanya quantitative easing jangan lagi ada kecemburuan mana yang wah nih si A punya si B punya hilangkan itu nomor satu dananya harus masuk ke sektor produktif udah banyak pintunya ada yang bilang lewat perbankan nanti dari perbankan masuk ke nasabahnya nanti dari ada yang bilang dari BI kasih ke bank dengan bunga tertentu tapi yang benar adalah bagaimana nyalurin itu masuk ke area produktif kalau kita gak bisa membantu pemerintah mengarahkan kepada area produktif QE ini gak ada gunanya makanya pemerintah gak mau denger tuh kata cetak uang cetak uang itu adalah keputusan bagian yang sangat gak bisa ditolerir yang dalam bahasa sehari-hari di pasar jadi usul kami masuklah ke pasar yang produktif saluran yang terbaik kita sudah punya instrumen perbankan instrumen pasar modal kita juga udah punya instrumen penyertaan pemerintah penyertaan usaha kecil dan itu semua bisa dipakai dan harus dijaga moral hazardnya disitu makasih ya terima kasih harus dijaga agar tidak terjadi moral hazard nah ini yang penting moral hazard itu kolaborasi antara birokrasi dengan pengusaha bang nah ini teman-teman abang juga harus disadarkan bang baik Pak Fadil silahkan pak ya jadi saya kira kan kita harus tetap konsisten dengan aturan dan tata kelola gitu ya itu saya kira memang kita sudah berjalan yang berjalan selama ini menempatkan saya itu sebagai apa namanya lender of the last resort itu saya kira apa namanya ini mekanisme itu sudah diatur bahwa BI bisa langsung memberikan likuiditas ke apa namanya ini ke sektor real tapi harus melalui PEP misalnya apa namanya pemerintah gitu kan dan kemudian lembaga keuangannya sendiri yang perlakan jadi itu yang pertama yang kedua adalah disaranya itu memang saya kira harus didiskusikan gitu kan didiskusikan antara industri pemerintah gitu kan karena pemerintah yang akan pada akhirnya itu menjalankan apa namanya kepada industri atau perusahaan lewat perbangan ini jadi BI betul-betul tertempatkan pada posisi yang memang nama ini adalah tidak bisa terkait langsung apa namanya dengan sektor real itu masalah yang terkait dengan pemerintahan SPN itu saya kira juga sekarang kan sudah dilakukan oleh BI bahwa mereka menyerap 200% dari SPN yang di itu pun saya kira harus melalui mekanisme lelang sehingga itu pas-pas-pasannya dan apa namanya ini kedepannya itu tidak akan membebani saya kira itu iya terima kasih Pak Fadil baik kita akan berikan kesempatan buat Profesor Antoni Budiawan untuk memberikan closing statement mudah-mudahan tidak ada masalah mengenai soundnya ini silahkan Prof halo Prof iya ada masalah juga udah bagus Prof getting better nih Prof pertama adalah oh ya gitu ya oke ya pertama mengenai COVID ini COVID adalah mempengaruhi semua ekonomi di semua negara dan semua negara memberikan stimulus Indonesia tetapi kebanyakan di negara-negara lain halo Prof masih diberikan di dalam koridor hukum-hukum itu di ya koridor hukum Prof ya ya jadi di dalam koridor hukum yang ada jangan sedikit sedikit langsung dikatakan dengan perpul apalagi dikaitkan dengan saya saya usul yang kekebalan ya saya usul prof suaranya masih putus-putus saya usul bagaimana saya usul bagaimana kalau Prof gambarnya di close dulu Prof jadi kita bisa di suara untuk videonya mungkin stop dulu Prof dan suara aja Prof kita nyalain halo Prof iya mungkin lebih baik saya udah stop video oke silahkan Prof pertama adalah bahwa ini masalah COVID adalah mempengaruhi semua negara dan semua negara memberikan stimulus di dalam koridor yang berlaku tapi jangan iya kita yang ada sehingga kedepannya akan menjadi terus kedua terus kedua adalah bahwa suku bunga bunga masih acuan 4,5% masih belum memenuhi syarat untuk kuantitatif isinya tentu saja akan dan juga tidak bisa memberikan jadi bagaimana harusnya di atas 4% atau di bawah itu prof harus dituruni sehingga pokoknya nantinya tertutup iya kita suaranya terganggu saya saya tidak bisa menangkap suara prof saya tidak tahu teman-teman yang lain apa bisa menangkap atau tidak ya kadang jadi prof hidup mati hidup mati gitu prof tidak stabil iya mas iya iya saya saya kira yang lain betul prof jadi saya enggak tahu mungkin problemnya di jaringan atau ada di handsetnya prof ya katanya itu bang arah sudah siap ya mungkin prof kita di jaringan saya masalahnya ya prof nah ini enggak bagus mungkin sedikit aja beberapa kalimat penutup ya oke kalimat yang terakhir adalah bahwa kuantitatif ising ini memang harus dilakukan tetapi menurut saya belum optimal dan tujuannya tidak bisa tercapai karena salah satu kuantitatif ising adalah untuk menurunkan suku bunga nah dimana suku bunga bang acuan dari BI itu masih 4,5% itu masih bertengkap masih tinggi sekali nah itulah juga yang membuat pokoknya yield dari dari kita punya itu masih tinggi karena mungkin yield itu bisa kalau dia punya itu 4,5% acuannya pasti yield itu pasti jauh lebih tinggi itu mungkin ditambah 2-3% dari sana jadi ini adalah salah satu yang membuat yield ini tinggi jadi suggestion saya adalah rekomendasinya adalah harus diturunkan dulu suku bunga ini sebisa-bisanya dan setelah itu dikombinasi dengan kuantitatif ising nah jangan sampai kedua adalah di dalam koridor hukum yang berlaku jangan sampai juga ada yang penggunaan penggunaan dana yang sampai seribu triliun ini menjadi tidak ada yang bisa dituntut nah saya rasa yang menjadi masalah bahwa stimulusnya oke tetapi juga pertanggung jawabannya harus oke jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah katanya 2007 juga harus ada begitu ada krisis tetapi kenyataannya juga lewat begitu saja dan tetapi faktor pidananya tetap jadi cukup banyak di kasus Bang Senduri terjadi saya rasa itu baik Prof terima kasih yang terakhir ini malah suaranya bagus sekali Prof clear dan jelas gitu Prof kita udah menangkap tadi poinnya Prof boleh QA tapi dengan catatan tadi suku bunga kebijakannya diturunkan dulu baru kemudian dikombinasi dengan QA lah kira-kira begitu pendapatnya Prof dan saya kira itu pendapat Masyur yang terjadi tahun 2008 saat The Fed juga melakukan hal yang sama dia turunkan suku bunga mendekati nol dan kemudian dia guyur dengan quantitative easing saya pikir menarik ya yang disampaikan Prof Bang Ara suaranya udah oke belum sekarang Bang saya kalau Bang udah oke ah udah oke nih mantap nih sekarang silahkan Bang nanti setelah setelah Bang Ara saya ingin juga ngasih kesempatan sebelum Bang Andi ada Bang Sutrisno Bahir Bang Sutrisno Bahir juga ingin saya kasih kesempatan sedikit sebelum ke Bang Andi nanti silahkan Bang Ara ya terima kasih Andi Profesor ini Bang Mata teman-teman Mas Fadil ya Chandra juga soal century jangan lupa ada Chandra Tirta Wijaya mantap ini saya sedikit saya seneng ya untuk acara hari ini poin saya enggak banyak dari ngamati kurang lebih mendengar setengah jam ini yang pertama adalah bagaimana dipastikan aspek legal aspek hukumnya itu benar menurut saya ini soal goodwill aja dari awal ya libatkan jadi BPK BPKP KPK Polisian Kejaksaan pastikan di depan jangan di belakang jadi saya baru beberapa hari lalu bicara sama misalnya Gubernur Kofifa dan beberapa teman-teman daerah yang dengan ada lokasi anggaran sekarang bagaimana supaya bisa bisa jalan ya pastikan dengan otoritas hukum semua clear di depan semua menurut saya itu enggak susah jadi kalau kita dari tadi kan banyak ketakutan kalau begini moral hazard dan sebagainya nanti ada penumpang jadi dibuat supaya tidak terjadi saya pikir sekarang harus ada orang yang punya kemampuan leadership yang kuat yang bisa menyelesaikan masalah itu caranya dikumpulkan disamakan persepsi supaya tidak ada masalah hukum mekanismenya harus begini karanya begini itu clear tuh satu masalah hukum itu jadi jangan lagi ada debatable yang tidak jelas di belakang nanti ada koridor yang melanggar ya udah tangkap selesai jadi Bang kalau kejaksaan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan C dia terlibat juga dalam KSSK itu nanti gimana mekanismenya itu kan rapatnya rahasia Bang jadi aspeknya adalah bagaimana supaya ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan kan begitu dipertanggungjawabkan itu biasanya di depan di belakang ya sekarang di depan di belakang di depan nah ini soal paradigma bekerja menarik lambat tapi di depan oke satu yang kedua tadi Juan nih kawan saya dari Kadit jadi bagaimana supaya ini bisa bermanfaat nah kita mesti pastikan itu bermanfaat bagi siapa nah kita tahu sekarang ada yang berbeda antara 98 dan sekarang sekarang UKM sangat terpukul kalau ada stimulus saya maunya dari 100% itu minimal 60% buat UKM dari awal sudah dipastikan sudah dikunci jadi tidak ada debat tebal lagi UKM kriterianya apa yang omsetnya berapa ada badan hukum misalnya dia sektoril dan sebagainya dan sebagainya diikat sisanya 40% buat siapa BUMN perlu gak BUMN yang bagaimana pengusaha-pengusaha besar yang boleh yang mana kalau misalnya itu mau masuk dalam 40% itu contoh jadi kriteria aja bukan masalah-masalah yang lama harus yang padat karya yang orangnya banyak jangan yang sudah mau collab cuma bayar-bayar hutan nanti dua bulan lagi dia juga gak bisa bertahan lama harus yang betul-betul dipelajari betul-betul transparan karena ini kita sekarang ini uang kita ya tinggal segini-segininya ini adalah kekuatan kita mungkin kesempatan kita yang legal perpu sebentar lagi akan diputuskan oleh oleh DPR saya yakin akan setuju kemudian juga alokasi sudah dibicarakan ini harus dikawal bagaimana peruntukannya juga harus dikunci dari awal buat UKM saya maunya 60% misalnya buat yang lain jangan dibalik jangan UKM 20% nah jadi jadi ketakutan-ketakutan tadi dari diskusi tadi itu harus dijawab dengan kepastian-kepastian diikat oke setuju dengan catatan 60% buat UKM 40% ada BUMN ada sektor real yang besar yang menengah besar silahkan tapi dengan kriteria-kriteria ketat dan transparan dibatkan aparat hukum di depan jangan di belakang jadi sebenarnya gak usah takut misalnya dalam proses itu kita tahu pengawasan melekat BPK itu belakangan BPKB itu melekat jadi bisa sambil jalan jadi sudah dikasih tahu koridornya di depan dan dikawal menurut saya ini waktunya kita sense of crisis di semuanya legislatif judikatif dan eksekutif jadi paradigma itu harus ada dalam diri kita sama-sama jadi kalau itu kita lakukan menurut saya gak ada yang susah karena itu aja mas mantap dua poinnya mantap langsung kita tangkap dan bisa jadi itu solusi kesimpulan itu kira-kira kalau kita dengar dari Bang Arah baik terima kasih Bang Arah saya ingin meminta Bang Mas Tris Mas Trisno Mas tadi Mas mungkin menyimak ya apa yang disampaikan oleh Bang Arah tadi Mas Tris apa bisa tersambung mas bisa suaranya dimunculkan mas Assalamualaikum Assalamualaikum siap kedengeran dengan baik Mas ada mau memberikan pendapat akhir mas silahkan mas saya baru bergabung dan baru mendengar suara suara Arah boleh juga komentari mas Arah tadi saya kira ini kan sudah berjalan dan kelihatannya akan terjadi karena politisi sudah bergabung dengan pengusaha politisinya dan pengusaha di luar Chandrawijaya jadi pasti akan terjadi tapi kalau ada Chandrawijaya itu pasti akan gagal sekarang politisi dan pengusaha kalau bergabung mempunyai niat jahat saja pasti berhasil apalagi ini niatnya baik jadi ini pasti akan berhasil dan akan jalan nah sekarang masalahnya justru nanti realisasinya karena di pemerintahan dan BI itu masih mempunyai pandangan monetaris lah ya berbeda dengan kalangan politisi dan pengusaha yang melihat realitas kehidupan ekonomi yang sekarang lagi berat sekali khususnya UMKM jadi saya bukan 60% saudara-saudara kalau perlu 80% karena sekarang pengusaha besar itu yang terpukul enggak banyak dan itu pengusaha besarnya sudah ada di Singapur semua kan ya udah biarin sana biar di restructure di Singapur itu justru sekarang ini ekonomi pasasila yang selalu kita bicarakan khususnya di KEN waktu itu ini bisa terjadi kalau memang kita merubah cara pandang mengelola ekonomi bangsa kita jadi uang yang besar ini justru sekarang betul-betul udah fokus aja percaya aja sama UMKM sama pengusaha informal udah karena terbukti krisis yang lama yang menyelamatkan adalah UMKM jadi itu Juan CS Sinta CS yaudah itu kali ini Anda itu justru menabung kebaikan-kebaikan seperti saya ini yaudah tinggal sekarang keselam-keselam kita yang lama ini kita mungkin kita bertobat di sini kita fokus membantu bangsa kita yang betul-betul 90% itu lebih ada di sana jadi kita nggak usah ragu lagi kita fokus ke sana seperti yang dilakukan sebenarnya oleh China dulu maupun Taiwan mereka menjadi negara yang maju karena itu UMKM-nya bisa berkembang jadi kita jangan nanti ini lagi ditumpangi lagi dan pasti itu teman-teman Yuan itu pasti akan berusaha jadi itu saja pakai patokan seperti arah itu kalau dia 60% saya 80% yang 20% itu ya dipilih yang kira-kira itu perusahaan-perusahaan yang kira-kira itu ada keuntungannya buat bangsa kita ini jangan perusahaan-perusahaan yang kira-kira merugikan negara ini sehingga dengan UMKM yang kuat maka diharapkan kita yang biasanya hobinya mengimpor nanti kita menggunakan kekuatan sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi kegiatan-kegiatan manufaktur saya kira ini perluannya disini mumpung ini bagi saya koronan itu hikmah buat bangsa kita untuk melakukan perubahan bagaimana mengelola ekonomi ke depan saya kira begitu Mas Dayat ya mantap Mas Trisno ini kelihatannya bukan panggil Mas lagi harus sudah panggil K.I. Haji Ustadz karena paparannya sudah sangat agamis dan di depannya ada Al-Quran saya lihat Mas luarnya saya ya makasih Mas Trisno saya beralih kepada Bang Andi Rahmat untuk memberikan closing statement tadi Bang tadi Bang Andi juga mendengarkan pendapat Bang Ara dan Mas Tris silahkan Mas Bang Andi Rahmat untuk memberikan poin-poinnya dari diskusi dari awal tadi kita silahkan Mas saya kembali kepada soal apa namanya polisi apa namanya kerangka polisinya ya tadi sudah sebutkan tadi Bang Andi sebentar Bang Andi Mas Ara mau ngasih sedikit tambahan kelihatannya silahkan Mas Ara oke silahkan jadi sebentar ya satu ya ini tim harusnya kalau bisa bikin meeting saya lagi nanti undang ketua MPR undang ketua DPR undang BI undang UJK jadi kalau perlu undang teman-teman KPK saya pikir di forum ini kalau ada tindak lanjut yang lebih bagus ya karena tadi ketakutan-ketakutan tadi itu bisa kita jawab semua kadang-kadang mempengaruhi itu tidak harus dalam posisi-posisi tertentu bagaimana dari luar kebaikan itu mempengaruhi ke dalam next meeting ada Chandra linknya banyak ada mas Tris semua teman-teman ya buat forum ini ada gunanya ada follow up-nya pengaruhi kebijakan yang bagus undang Pak Perry nanti kita bisa telpon Pak Perry disini ada duduk ada Pak Wimbo disini ada Halim semua kawan-kawan baiknya Andi sama Pak Dil semua disitu kan bisa diundang bicara ya supaya ya forum kecil kita ini membuat sejarah yang besar ya siapkanlah tiga hari lagi begitu mantap ya kita mah tergantung sama senior-senior aja ini ya bang kita siap memfasilitasi insyaallah biar moderatornya ini bermanfaat sekarang kita bermanfaat mantap undang juga rosan nanti rosan undang ini bang rosan kayaknya ngintip-ngintip aja di channel youtube karena saya japri dibilangnya siap siap ini artinya ikut di zoom atau di youtube saya kira di youtube kali kalau kasih tadi kalau boleh betul ya saya sekarang kan rata-rata kredit itu 20% aja buat UKM kalau saya dari angka 60% itu naik tiga kali lipat itu mas dari 20 ke 60% itu udah naik tiga kali lipat 40% tadi buat BUMN mungkin yang perlu dibantu tapi juga bisa membantu masyarakat kira-kira begitu kalau saya yang bisa bermanfaat dalam posisi sekarang tapi harus diikat jadi jangan lagi dilepas begitu kita gak ada gak ada dikunci sama sekali saya gak setuju itu bisa bahaya sekarang iya oke gitu ya sarannya oke mas arah Pak Fadil gimana Pak Fadil ada komentar Pak Fadil ya kita setuju dengan Bang Arah itu kalau perlu kita undang para policy makers untuk bisa berdikusi di forum ini kita apa namanya kalau tidak bersamaan bisa mungkin satu dua orang dulu gitu kan tapi memang bagus kalau bisa bersamaan kita bantulah minta tolong juga Bang Arah untuk supaya bisa terlakana ini temannya temannya Ani sama Chandra semua itu Bang Acai gimana Bang Acai ada komentar Bang Acai komentarnya sedikit aja jangan sampai terjadi covid gate aja setelah ini akan terjadi covid gate aja apa tuh apa tuh covid game covid game apa tuh covid game oke oke baik kita ini sudah jam 1130 ini kita kalau di Indonesia tengah udah setengah 12 kalau di Indonesia timur paling sana Papua udah jam 1 ini Bang kita mau buat teman-teman silahkan Bang Andi silahkan Bang jadi saya kembali ke soal tadi ya saya perlu ulangi lagi satu ini persoalan yang kita hadapi ini akan panjang secara ekonomi kerusakan yang dialami oleh perekonomian akibat pandemi ini juga sudah tidak bisa kita katakan kecil ya tetapi empatnya panjang dari pengusaha macam-macam ekonomi juga sudah melihat begitu jadi saya ulangi lagi kita memang perlu memperhatikan satu kebijakan yang long term maraton istilah saya dulu sejak awal saya sudah bilang ini kita harus maraton melihat masalahnya secara secara utuh begitu yang kedua ya ini prinsip saja jadi ekonomi kerus ini the long we delay the action makin lama ada delay di dalam aksi-aksi kebijakan yang tepat itu maka korban di dalam perekonomian itu akan panjang yang kedua ya jadi kita memang perlu memerlukan satu kecepatan dan juga kecepatan di dalam polisi itu lalu yang ketiga saya ulangi lagi semua opsi kebijakan itu mestinya kita taruh di atas meja gitu ya ada pikir itu kan orang nggak boleh kehilangan option jadi semua instrumen monitor yang dimungkinkan secara teori dan dapat dipertanggungjawabkan secara teori itu juga maka kita juga harus taruh di atas meja dan kita lihat kapan kita pakai tulus-tulus itu sejamikian rupa karena kalau seperti yang disebutkan Pak Iksan tadi sudah BI itu nggak perlu takut soal unilateralisme di dalam tindakan-tindakan ini bauran kebijakan di banyak negara itu juga sudah terjadi dan jangan lupa ya bahwa sebetulnya kita punya stimulus ini ini termasuk kecil dibanding PDB sampai sekarang ini yang paling besar dibanding PDB itu kan Jepang dia hampir 20% dari total PDB dari milih stimulus itu ada Malta kita kalau saya nggak salah itu saya lihat ada kompilasi yang dibawa oleh kita di Indonesia itu nomor 18 tadi nomor 8 tidak masuk dalam 20 besar sebetulnya karena kita di bawah Malaysia dan Singapura sebetulnya dari segi besarnya jumlah stimulus tahap awal kita nggak lihat lagi yang kedepannya bagaimana nah lalu yang ketiga ada satu isu yang penting juga seberapa besar sebetulnya itu cukup ini question mark kita bagi BI sebetulnya karena orang-orang seperti saya dan banyak saya kira juga kita nggak punya akses mendalam terhadap struktur walaupun BI sudah menyediakan banyak informasi sebenarnya kita cuma bisa merabah kira-kira kedalaman masalahnya itu seberapa besar itu juga mesti kita lihat karena itu saya tadi sebutkan lagi bahwa satu model apa namanya gradual adjusted policy itu juga perlu dilihat ya oleh Indonesia dan yang paling terakhir ini kata penyair Perancis itu ya in every great fortune lies great crime ya di dalam setiap kekembang kekayaan besar itu terletak kriminalitas besar juga itu kata Bolzak ya bilang begitu ini ini sebaik kita mesti warning ya karena karena di jangankan kita ya Amerika saja yang sudah proper sekali mereka punya sistem keuangan itu ini kan libut kongresnya disana ini karena banyak juga perusahaan yang sebetulnya itu sudah ada di pasar modal secara infrastruktur bagus macem-macem itu itu juga ngambil-ngambil kredit yang 400 miliar dolar kemarin itu jadi kita sistem kita jauh lebih buruk daripada sistem mitigasi mereka akibatnya apa Amerika mesti nambah lagi gitu loh nambah 400 miliar dolar lagi supaya gak kebahagiaannya bisa dapat nah yang terakhir saya kira kita semua harus mendapat bahwa mestinya yang menjadi prioritas itu adalah UMKM itu sudah itu yang harus kita lock up memang kita harus kunci bahwa seluruh penyelesaian krisis ini harus berujung pada perbaikan struktur perekonomian nasional kita dimana UMKM itu sama dengan negara-negara maju yang lain merupakan tulang punggung yang sangat kuat dan menopang korporan karena UMKM bagus konsumsi di dalam masyarakat kita juga akan bagus saya kira begitu perlu dari saya baik kita sudah mendengarkan papanan dari Narasumber closing statementnya dan saya kira kita sudah jam 11.30 sudah cukup malam 30 menit lagi sudah tengah malam berganti hari kami harus terpaksa menutup diskusi ini kami mohon izin buat para Narasumber ini bagus sekali paparannya mencerahkan cuman tadi sayang suara dari Profesor Antoni Budiawan agak terputus ya jadi mungkin kita perlu mengundang lagi sekali lagi Profesor Budiawan tapi dengan kualitas suara dan gambar lebih bagus untuk tema yang berbeda mungkin ya mohon izin ya Prof ya mungkin Prof masih mendengarkan karena apa yang disampaikan tadi kelihatannya belum cukup terpapar dengan baik karena masalah sound system tadi kami harus menutup dan kami ingin ucapkan terima kasih buat Profesor Antoni Budiawan terima kasih buat Bang Andi Rahmat dan juga para senior-senior saya Pak Fadil Hasan Pak Huan dan juga para pengamat ekonom dan tokoh-tokoh nasional lainnya Bang ARA Bang Acai Mas Trisno Bahir kemudian tadi Bang Isan Mojo dan semuanya terutama buat teman-teman yang ada di Youtube dan kami ucapkan juga terima kasih dan kami minta untuk stay tune terus update dengan program-program kami ini Zumi Nari Kebijakan Publik ini mudah-mudahan apa yang kita omongkan tadi terutama rencana untuk mempertemukan para policymaker di negeri ini kita bisa wujudkan dalam waktu dekat begitu ya Pak Fadil ya ya Pak kita tutup kita akhiri terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out and dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan content lainnya salam